Taruna Pendekar Jilid 11. Mendengar perkataan itu, Leng Ping Ji amat terkejut, segera tanyanya, mengapa kau bisa mengikat tali permusuhan dengan dirinya? Bukan aku yang mengikat tali permusuhan dengannya tapi nasiblah yang telah mengatur segala sesuatunya membuat kami berdua seakan-akan berjumpa sebagai musuh saja. Aku tidak mengerti mengenai persoalannya biar ku beritahukan kepadamu pelan-pelan. Pokoknya peristiwa itu adalah suatu peristiwa yang memedihkan hati, aku tak ingin menceritakan kepadamu dalam suasana semacam ini. Dia orang baik. Entahlah. Tapi aku rasa meski dia agak binal tapi orangnya baik. Cuma, Cici, kau jangan bertanya lagi tentang dia, mau bukan? Bagaiku yang penting sekarang adalah jangan membuatmu bersedih hati lagi. Leng Ping Ji kembali menghembuskan napas panjang. A-A-A-I, heran, mengapa semua orang baik yang ku kenal selalu mempunyai persoalan yang tidak menguntungkan? Kalau kau tak ingin membicarakan kembali persoalan ini, aku pun tak bertanya lagi, tapi aku tak bisa tidak harus berpikir, sewaktu aku bersedih hati kaulah yang menghiburku, tapi kalau dia yang bersedih hati dan tak ada orang yang menghibur, bukankah dia lebih bersedih lagi? N-Y-O-Yan segera menghela napas panjang. A-A-A-I, takdirlah yang telah mempermainkan kita semua, apa daya? Betul, nasibnya susah seperti juga nasib kita. Tapi aku tak dapat menghilangkan rasa dendam dan sakit hati yang mencekam dadanya, bagaimana mungkin aku bisa menghibur? Hatinya yang sedang lara. Cici, aku hanya berharap agar kau jangan bersedih hati lagi. Cinta atau benci? Aku tak akan sedih, mungkin air mataku masih bercucuran, tapi tak lama kemudian akan mengering sendiri. Adik Yan, sebelum kau menganjurkanku agar jangan sedih, terlebih dahulu kau jangan bersedih hati lebih dulu. Rupanya ketika N-Y-O-Yan mendengar dia mengatakan, setiap orang mempunyai kesulitan sendiri, tanpa terasa dia teringat kembali dengan asal usul sendiri yang mengenaskan, disamping merasakan sedih untuk nasib Liong Heng Cu dan Leng Ping Ji yang buruk. Gejolak perasaan yang keras membuat dia tak sanggup mempertahankan diri lagi, tak bisa dicegah lagi dia pun turut menangis. Pelan-pelan Leng Ping Ji menyekai rematu yang membasai wajah pemuda itu, lalu ujarnya, adik Yan, kau melarang aku menangis, mengapa kau malah menangis? N-Cipeng, masih ingatkah kau dengan sumpahku di hadapanmu dulu tanya Yan Ye O-Yan sambil berhenti menangis. Sumpah apa Leng Ping Ji tampak agak tertegun. Waktu itu aku sama sekali belum mengerti apa yang dinamakan sedih, tapi aku tahu kau tidak gembira. Aku pernah bersumpah akan mencarikan kebahagiaan untukmu dan membuatmu merasa gembira. Leng Ping Ji segera tertawa setelah mendengar perkataan itu, serunya kemudian, ya, aku ingat sekarang, sumpah itu. Kau ucapkan ketika merayakan ulang tahunmu yang ke-11. Benar, waktu itu aku masih seorang bocah, tapi apa yang ku ucapkan bukanlah perkataan seorang bocah. Aku tahu adik Yan, N-Ci merasa berterima kasih kepadamu tanpa terasa titik air matu kembali jatuh berlinang. Diam-diam ia tertawa getir dan berpikir, sayang kebahagiaan sudah tak berjodoh lagi denganku. Agaknya Yan Ye O-Yan dapat menebak suara hatinya itu, sambil memeluk tubuh gadis itu dan menggoyang-goyangnya. Dia berkata, N-Ci kau tidak percaya kalau aku dapat membuatmu bahagia? N-Yi O-Yan yang berada di hadapannya sekarang, makin lama terasa semakin mirip dengan BCN GHOA di masa lalu, tanpa terasa Leng-Ping Ji pun memeluknya kencang-kencang sambil berbisik. Adik Yan, aku percaya kepadamu. Mereka berdua tidak berbicara lagi, Leng-Ping Ji segera merasakan kesadarannya makin kabur, sedangkan N-Yi O-Yan merasakan tubuhnya menjadi panas sekali, suatu perasaan aneh yang belum pernah dialami sebelumnya tiba-tiba menguasai perasaannya. Ternyata ketika Leng-Ping Ji terkena obat perangsang yang dilepaskan Toan Kiam Cheng tadi, masih ada sisa bubuk obat yang melekat di atas wajah dan pakaiannya, bahkan oleh karena dia menghisap pula sejumlah bubuk obat itu, dalam napasnya pun, terdapat bau harum yang membetut sukma tersebut. Padahal pada waktu itu N-Yi O-Yan sedang merasakan keganasan dan kekejian orang di dunia ini terhadapnya, dan saat itulah rasa sayangnya terhadap Leng-Ping Ji sedang meluap. Oleh karena dalam hati kecilnya dia memang tidak membawa niat jahat, maka tanpa mempersoalkan batasan antara lelaki dan perempuan, ia lantas memeluk Leng-Ping Ji seperti juga dahulu ia memeluk emcinya. Walaupun begitu, bagaimanapun juga ia sudah bukan seorang bocah lagi. Tahun ini dia sudah berusia 18 tahun. Perasaan senasib sependeritaan ditambah lagi luapan emosi memang paling mudah mempengaruhi orang, apalagi terpengaruh oleh bubuk obat perangsang yang masih tersisa di sekitar badan Leng-Ping Ji, kontan saja membuat kedua orang muda-mudi ini terlelap di dalam buayan asmara. Ibaratnya bendungan yang jebol di landa air bah, tiba-tiba Nye Oyan memeluknya erat-erat, lalu mencium ke bawah, mencium terus tiada hentinya. Bagaikan anak kecil dia bersandar di atas dada Leng-Ping Ji dan terbuai dalam suasana yang memabukan. Mereka seakan-akan lupa daratan, lupa keadaan, seakan-akan di sekitar tempat itu tiada orang lain kecuali mereka. Di saat yang amat kritis itulah, mendadak Leng-Ping Ji merasakan hatinya tergetar keras, seperti baru mendusin dari impian ia segera memekik keras, apa yang sedang kulakukan. Dengan sepenuh tenaga dia mendorong tubuh Nye Oyan, kemudian menjejalkan sebutir peluru inti es ke dalam mulurnya. Peluru inti es itu mencair di dalam mulut, Leng-Ping Ji segera gemetar keras dan segera tersadar kembali. Sebaliknya Nye Oya A masih mendesis dengan pikiran setengah sadar-setengah sadar tidak, Enci Peng, kau. Ketika pemuda itu membuka mulut, Leng-Ping Ji segera menjejalkan pula sebutir peluru pengpok sintan ke dalam mulurnya. Nye Oyan tidak pernah melatih ilmu saw yang semkang yang bisa melawan dinginnya pengpok sintan, tak heran kalau ia menjadi kedinginan sampai melonjak-lonjak. Leng-Ping Ji mengerti kalau si pemuda itu sudah melatih ilmu tenaga dalam aliran lantai Ousi, dia merasa hal tersebut tak akan sampai menjelakainya, maka dia baru berani menggunakan peluru pengpok sintah sebagai obat penawar yang manjur. Kendatipun demikian, dia pun khawatir bila dugaannya meleset, maka melihat pemuda itu melompat-lompat, ia menjadi amat terkejut, buru-buru serunya sambil melompat bangun, Adik Yan, kenapa kau? Cepat, cepat berbaring, biar cici. Dia mengira Nye Oyan terpengaruh oleh hawa dingin yang amat merasuk tulang, maka ia hendak menggunakan ilmu saw yang sinkang untuk membantunya mengusir pengaruh hawa dingin tersebut. Siapa tahu belum habis dia berkata mendadak terdengar seseorang mementak keras, perempuan rendah yang tak tahu malu, bagus perbuatan yang sedang kau lakukan dengan binatang kecil itu. Leng Ping Ji segera berpaling dan dikenalinya orang itu sebagai kakak seperguruannya Chiok Ching Suan. Dengan perasaan malu bercampur kaget, buru-buru dan menyembunyikan diri di belakang pohon besar, kemudian teriaknya keras-keras, Chiok Suheng, dengarkan dulu penjelasanku. Perempuan rendah, siapa yang kesudian menjadi Suhengmu mentak Chiok Ching Suan semakin marah. Di hari-hari biasa kau berlagak seakan-akan lemah lembut, sampai aku pun mengira kau adalah seorang gadis yang suci bersih, HMMM, HMMM, ternyata kau begitu tak tahu malu, di belakang orang suka main lelaki. Huhuhuhuh, kehormatan orang-orang Tian Sanpei sungguh telah kau injak-injaki. Ternyata Chiok Ching Suan adalah orang yang berulang kali mengajukan pinangan kepada Leng Ping Ji tapi selalu ditolak gadis itu. Selama banyak tahun terakhir ini, Leng Ping Ji jarang pulang ke Tian San, sekalipun tujuannya untuk mencari N.I.O. Yan, tapi alasan lain yang terutama adalah untuk menghindarkan pinangan Suhengnya ini. Ayah Chiok Ching Suan adalah Chiok Tiang Hing murid Tian Sanpei pada urutan paling atas, malah dia tersohor jauh sebelum Teng Kaguan Ketua yang sekarang terjun ke dunia persilatan. Chiok Tiang Hing hanya mempunyai seorang putra tunggal, maka tak heran kalau dia amat memanjakan putranya ini. Sebaliknya Chiok Ching Suan sendiri pun seorang yang bun bujuhancai, menguasai ilmu sastra maupun ilmu silat, ditambah lagi mukanya ganteng, ia merupakan murid Tian Sanpei angkatan ketiga yang paling menonjol seorang. Mungkin oleh karena pandangannya yang kelewat tinggi, maka walaupun umurnya sudah melebih 30 tahun, tetapi tak beristri. Sejak Leng Ping Ji datang ke Tian San, diam-diam ia sudah jauh hati padanya. Ketika Chiok Tiang Hing mengetahui isi hati putranya tak terlukiskan rasa girang di dalam hatinya maka dia pun segera mengadakan pinangan kepada gurunya Leng Ping Ji, yaitu Chiang Bun Hu Jin yang sekarang. Dalam anggapan mereka berdua pinangan tersebut pasti akan berhasil, siapa tahu. Setelah pinangan itu gagal, Chiok Tiang Hing pun hanya menghibur putranya saja tanpa mempunyai perasaan lain. Berbeda sekali dengan Chiok Ching Suan, dia menganggap kejadian itu suatu ai, suatu penghinaan yang besar, semenjak itu diam-diam ia mendendam terhadap Leng Ping Ji. Kali ini, berhubung dia tahu kalau N.I.O. Toa Koh datang ke Sintiang untuk mencari N.I.O. Yan serta rahasia N.I.O. Bok menjadi pengawal istana raja maka sengaja dah menyusul kemari. Ia takut kedatangan Lak Jiyu Koan Im, kakak perempuan N.I.O. Bok untuk mencari N.I.O. Yan kemungkinan besar akan mendatangkan ketidakberuntungan bagi Tian Sanpei, capi ia tertambat, tidak berjumpa dengan Lak Jiyu Koan Im. Di luar dugaannya, dalam keadaan seperti inilah dia bertemu dengan Leng Ping Ji dan N.I.O. Yan. Cuma dia sudah tidak kenal lagi dengan N.I.O. Yan yang telah dewasa itu. Perasaan sakit hati yang sudah mencekam perasaannya sekian lama, kontan saja meledak setelah menyaksikan Leng. Ping Ji sedang bermesraan dengan seorang pemuda, saking tak sanggup menahan emosi yang bergolak, akhirnya dia pun mencaci maki. Siapa tahu caci makinya itu membangkitkan pula kemarahan N.I.O. Yan, bahkan api amarah yang membara di dalam dada N.I.O. Yan jauh lebih besar. Sambil meraung keras, pemuda itu segera melompat ke depan. Kalau aku yang kau maki, urusan masih mendingan, atas dasar apa kau memaki N.I.O. Yan cipeng sebagai perempuan rendah? Giyok Ciyok Swan segera tertawa dingin, heeh, 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 setelah melakukan perbuatan bagus, masih melarang orang lain memalu? H.M.M., aku justru hendak memakimu, mau apa kau? H.M.M., kalau dia adalah perempuan rendah yang tak tahu malu, maka kau adalah binatang kecil tak tahu malu. Berlutut di depan N.Cipeng dan menyembah kepadanya sambil minta ampun, mungkin dengan berbuat demikian aku dapat mengampuni selembar jiwamu bentak N.I.O. Yan dengan suara dalam. S.R.E.T. Ciyok Cing Swan segera meloloskan pedangnya sambil melancarkan tusukan, serunya lagi sambil tertawa dingin, binatang kecil yang tak tahu malu, kamu ingin membunuh orang untuk melenyapkan saksi? H.M.M., belum tentu kau memiliki kepandayan seperti ini. H.M.M., H.M.M., kau tidak membunuhku pun aku akan membunuhmu, setelah ku bikin mampus si binatang kecil, baru ku bereskan perempuan rendah yang tak tahu malu itu. S.R.E.T. berkata pedangnya secara beruntun melancarkan tujuh-delapan serangan berantai ke arah N.I.O. Yan. Dia adalah murid angkatan ketiga dari partai Tian San yang paling menonjol, ilmu silat yang dimilikinya amat tangguh. Padahal ketika itu N.I.O. Yan baru sadar kembali, pengaruh obat perang sang yang menguasai pikirannya juga belum punah sama sekali, kontan saja ia kena didesak mundur berulang kali sehingga keadaannya berbahaya sekali. C.I.O. Su Heng, kau tidak tahu siapakah dia? Dia adalah N.I.O. Yan teriak Leng Ping Ji. Kemarahan C.I.O. Ching Su Heng semakin memuncak, dia segera tertawa dingin, heeh, 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 pantas. Naga akan melahirkan naga, burung hang akan melahirkan burung hang, anak tikus bisanya cuma mencuri dan membuat lubang, cepat atau lambat. Binatang cilik ini pasti akan merupakan bibit bencana pula, dibunuh lebih cepat pun ada baiknya juga. Sedang kau, perempuan rendah yang tak tahu malu, kau masih punya muka untuk minta ampun? Hampir gila N.I.O. Yan dibuatnya, karena kemarahan yang memuncak, mendadak ia membentak keras, lihat saja nanti, siapa yang akan membunuh siapa. Waktu itu C.I.O. Ching Su Heng sedang melancarkan serangan dengan menggunakan serangan yang tangguh dan mematikan. Tiba-tiba ia merasakan pergelangannya sakit, tahu-tahu pedangnya sudah mencelat ke udara terhajar sentilan jari tangan N.I.O. Yan. Ternyata obat perangsang di dalam tubuh N.I.O. Yan telah punah, sekarang tenaga dalamnya sudah pulih 7-8 bagian. Dengan cepat N.I.O. Yan mencengkeram tubuhnya, kemudian tangannya diayunkan ke kanan dan ke kiri. Plak, 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 plak secara beruntun ia menggaplok mukanya beberapa kali. Dalam gusarnya, beberapa kali tamparannya itu dilancarkan dengan kekuatan yang besar. Termakan oleh tamparan yang begitu keras, C.I.O. Ching Su Heng tak tahan, ia muntah darah segar berikut dua biji giginya ikut copot. C.I.O. Ching Su Heng benar-benar berhati sekeras baja, sekalipun ia sudah digaplok sampai muntah darah, namun mulurnya masih mencaci maki tiada hentinya. Binatang cilik, perempuan rendah, kalau punya nyali bunuhlah aku, kalau tidak jangan harap perbuatan terkutuk kalian tak akan diketahui orang lain. Kau anggap aku tak berani membunuhmu seru N.I.O. Yan dengan wajah amat gusar. Dengan suatu kekuatan yang besar dia segera mencekik leher C.I.O. Ching Su Heng keras-keras, seketika itu juga C.I.O. Ching Su Heng ternganga lebar dengan lidah yang menjulur keluar. Dengan gugup Leng Ping Ji segera berteriak keras, adik Yan, tahan. Tapi N.I.O. Yan sambil mencekik leher C.I.O. Ching Su Heng keras-keras menyahut, N.I.Peng, masih belum cukuplah penghinaan yang kau terima. Kalau tidak kubunuh Jahanam ini, suka rasanya untuk menghilangkan rasa benci di dalam hatiku. Bila kau membunuhnya, selama hidup aku tak akan mempedulikan dirimu lagi An Cham Leng Ping Ji dengan suara dalam. Pedang baja C.I.O. Ching Su Heng yang kena disentil oleh N.I.O. Yan tadi mencelat tinggi sekali ke tengah udara, baru sekarang pedang itu meluncur kembali ke bawah. Sambil menangkap pedang itu, N.I.O. Yan membentak keras, memandang wajah N.C.Peng, untuk sementara waktu kuampuni selembar jiwa anjingmu. Hukuman mati boleh dihindari, tapi hukuman hidup tak bisa dihindari. Begitu ucapan terakhir diucapkan, cahaya pedang telah berkelebat lewat, tau-tau lidah C.I.O. Ching Su Heng telah dikutungi olehnya. Leng Ping Ji ingin mencegah perbuatannya itu, tapi tak sempat lagi. Dengan wajah yang penuh berlepotan darah sehingga tampangnya mirip iblis, C.I.O. Ching Su Heng melotot sekejap ke arah Leng Ping Ji, kemudian tanpa membuang waktu lagi berlalu dari situ, namun sorot matanya penuh dengan pancaran sinar kebencian. Memandang bayangan tubuh C.I.O. Ching Su Heng yang menjauh, Leng Ping Ji segera menghela napas panjang, katanya, Adik Yan, kau kelewat berangasan, baik atau buruk dia toh kakak seperguruan kita. Kemarahan dalam dada N.I.O. Yan belum meredah, ia segera berseru kembali, kakak seperguruan semacam ini lebih baik tak usah dipunyai. Kalau tidak kupotong lidahnya, ia pasti akan menfitnah orang senaknya. Leng Ping Ji segera tertawa getir. Tapi dengan perbuatanmu itu, mungkin kau sudah tak bisa kembali ke Tian San lagi. Suhuku telah meninggal, ayah angkatku juga sudah banyak waktu tidak berada di atas gunung Tian San, kecuali ayah angkat dan kau, tiada kenangan apapun bagiku di atas gunung tersebut, tak bisa pulang juga tak mengapa, toh bukan suatu persoalan besar. N.I.Peng, asal aku dapat berada bersamamu, sudah lebih dari cukup. Seandainya ucapan tersebut diutarakan pada dua jam berselang, Leng Ping Ji akan menganggap perkataannya itu sebagai kasih sayang seorang adik terhadap kakaknya, tapi kini, setelah peristiwa yang mimpi pun tak pernah diduga itu telah terjadi, Leng Ping Ji telah dapat merasakan pula kobaran panas yang bergelora dalam dada pemuda itu, dia dapat merasakan suatu rasa cinta yang dalam. Untuk sesaat lamanya Leng Ping Ji termenung, kemudian ia baru berkata, adik Tian, lupakanlah kejadian yang berlangsung tadi, di kemudian hari kita masih tetap merupakan kakak adik. Mengapa harus melupakannya? Kita berdua sama-sama sudah terkena perbuatan busuk dari Tuan Kiam Cheng si bajangan busuk itu sehingga melakukan kesalahan, masih untung kita tak sampai melakukan perbuatan salah yang lebih parah. Enci Peng, sekarang aku berbicara dengan otak yang segar, tapi aku tidak merasa menyesal sedikitpun atas apa yang telah terjadi tadi. Kontan Leng Ping Ji merasa pikirannya menjadi amat kalut, serunya cepat, adik Tian, adik Tian, ku mohon kepadamu, anggaplah apa yang terjadi sebagai suatu impian, lebih baik lagi kalau kau dapat melupakan untuk selamanya. Aku sama sekali tidak merasa brutal, aku tidak merasa sebagai impian. Enci Peng, kau menyesal. Dengan termangu Leng Ping Ji yang ngawasi pemuda dihadapannya itu dengan pikiran kalut, dia merasa pemuda itu seperti sangat dikenal tapi seperti pula sangat asing baginya, mendadak ia mempunyai suatu perasaan aneh, Dari tubuh Nye Oyanya seperti menangkap separuh bagian mirip Beng Hoa, tiga bagian mirip Kisik Yat dan dua bagian mirip bayangan Toan Kiam Cheng, hanya saja kedua bagian yang terakhir itu bukan bayangan Toan Kiam Cheng yang sekarang, melainkan Toan Kiam Cheng yang dahulu. Itulah bayangan Toan Kiam Cheng sebelum dia menjadi sesat. Tapi dari sekian banyak bayangan, bayangan Beng Hoa paling tebal, bayangan Toan Kiam Cheng paling tipis, namun di dalam dasar hati yang paling dalam, mungkin dia sendiri pun belum pernah memikirkannya, bukankah dia memang menyukai orang seperti ini? Dalam waktu singkat, pelbagai pikiran serasa berkecamuk di dalam benaknya, dengan suara yang hampir cuma didengar oleh dirinya sendiri dan menyahut, aku tidak tahu. Mengapa tidak tahu tanya N.I.E. O. Yan dengan suara keras? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa kita tak dapat hidup bersama terus sepanjang masa. Mengapa tak bisa N.I.E. O. Yan seperti hendak bertanya terus sampai sejelas-jelasnya? Leng Ping Ji menghela nafas panjang. Sebab di dalam bayanganku kau tak lebih cuma adikku. Adik Yan, apakah kau tak dapat menganggap aku sebagai kakakmu saja? Di kemudian hari aku masih dapat menganggapmu sebagai N.I.E. ku, tapi aku pun hendak mengawini dirimu sebagai istriku. Sekarang Leng Ping Ji sudah mengetahui rahasia hatinya, tapi hatinya terkejut juga ketika dengan M.I.E. Telinga sendiri ia mendengar pemuda itu meminangnya. Tidak, tidak, soal ini, soal ini, tidak boleh, kita tak boleh berbuat demikian. Kenapa tidak boleh? Walaupun kita kakak beradik, namun di dalam kenyataan kita bukan kakak beradik yang sesungguhnya. Adik Yan, tahun ini kau baru berusia 18 tahun, sedang aku sudah berumur 27 tahun, kita berselisih hampir 10 tahun. 10 tahun lewat bagaikan sambaran petir, apalah artinya selisih umur sesingkat itu. Apalagi umur manusia sukar diduga, siapa tahu aku bakal mati lebih dulu daripada kau? Emosi seorang pemuda. Aku sudah banyak pengalaman dan mengalami banyak kejadian, sedang kau tak lebih hanya seorang pemuda yang baru muncul ke dalam dunia persilatan, kembali Leng Ping Ji berkata, apa salahnya? Kau boleh menjadi enciku, mengapa tidak boleh menjadi istriku? Boleh menjadi guru yang mendidiku, mengapa tak boleh menjadi guru dalam ruang tanggaku? Perkataan kekanak-kanakan ini segera menggelikan Leng Ping Ji hingga tanpa terasa ia tertawa. N.Y.O. Yan menjadi girang sekali serunya, enci peng, kau tidak mempunyai keluhan lainnya bukan? Leng Ping Ji menggelengkan kepalanya. Maaf, aku tak dapat meluluskan permintaanmu itu, katanya. Apa alasannya? Kau masih muda, tidak pantas, tidak pantas. Ia segera berhenti di tengah jalan, sebab bagaimanapun dia merasa jengah juga untuk mengucapkan kata tidak pantas memperistri diriku. Aku toh tidak memintamu untuk kawin pada saat ini juga? Asal kau bersedia jadi istriku, aku bisa menantimu. Adik Yan, kau baik kepadaku, membuat aku merasa amat berterima kasih, tapi, tak usah mengucapkan kata tapi berulang kali, kecuali kau suka orang lain, aku tetap akan memperistri dirimu. Aku toh sudah bertanya kepadamu, aku hendak membantumu agar baik dengan engkau misanku si kiat, tapi kau mengatakan tidak. Leng Ping Ji tertawa getir, Tukasnya, jangan kasinggung lagi dirinya. Walaupun aku tidak menganggapnya sebagai musuh, tapi aku pun tak akan menjadi sahabat yang lebih, lebih baik dengannya. Itulah. Kalau kau tak bersedia kawin dengannya, mengapa kau tak bersedia meluluskan permintaanku? Aku pernah bersumpah, akan memberi kebahagiaan kepadamu, apakah kau tak percaya bila kita bersatu maka kehidupan kita akan bahagia. Bukan, bukan begitu, aku mencintaimu dengan setulus hati, seru N.Y.O. Yan, dulu aku tidak tahu, tapi sekarang benar-benar sudah mengetahuinya. Apa yang kau ketahui hanya apa yang sekarang kau ketahui? N.Y.O. Yan yang tertegun. N.C. Peng, apa maksud ucapanmu itu serunya? A.A.I.H, anak muda tak mengenal arti kemurungan, apakah cinta apakah murung, cinta dibelang murung, murung dibelang cinta? Dari balik ucapan tersebut, jelas gadis itu hendak mengartikan demikian, apakah kemurungan itu? Apapula yang dinamakan cinta? Pemuda seperti N.Y.O. Yan mana mungkin bisa mengetahui sedalam-dalamnya? Dengan sikap mengerti seperti tak mengerti, N.Y.O. Yan lantas berkata, N.C. Peng, aku meminangmu untuk menjadi istriku bukan atas dorongan emosi yang datang secara tiba-tiba, aku telah berpikir, kita sama-sama senasib sependeritaan, mengapa kita tidak mempersatukan nasib kita menjadi satu? Aku tidak percaya dengan takdir. Aku pun tidak percaya, tapi aku hanya mengambil misal saja. Jika nasib kita berdua digabungkan menjadi satu dan ditanggulangi bersama, bukankah hal ini jauh lebih menguntungkan daripada kita sengsara sendiri? Apa jeleknya? Leng Ping Ji benar-benar merasa amat terharu, lama kemudian dia baru berkata, sekarang, lebih baik kita jangan membicarakan persoalan ini lebih dulu. Adik Yan, coba kau ceritakan tentang Nona Leong itu, mau bukan? Selesai mendengarkan kisah tentang Leong Leng Chu, dengan air metu bercucuran Leng Ping Ji berkata, sungguh tak kusangka nasib Nona Leong jauh lebih buruk daripada kita. Aku benar-benar merasa kagum akan kekerasan hatinya. Adik Yan, apa yang kau ucapkan tadi memang betul, daripada menanggung derita sendiri-sendiri, lebih baik ditanggulangi bersama-sama, tapi Nona Leong lebih membutuhkan keadaan tersebut daripada aku. Bukankah aku telah memberitahukan kepadamu, aku tak mampu menghilangkan rasa dendam yang mencekam dalam hatinya. Sakit hati generasi yang lalu tidak seharusnya menyulitkan generasi yang mendatang, bila waktu sudah lewat cukup lama, persoalan itu pasti dapat ia pecahkan sendiri. Tapi aku toh tak dapat mencintai setiap orang yang bernasib jelek seperti aku. Aku hanya berharap bisa menjadi teman karibnya, aku pun berharap bisa membantunya agar berkumpul kembali dengan kakeknya. Tapi harapanku hanya terbatas sampai di situ saja. Aku ingin bertanya lagi kepadamu, setelah ini kau bermaksud hendak kemana? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu akan selalu berada bersamamu. Untuk sementara waktu kau jangan pergi ke Tian San lebih dulu. Tapi, apakah kau tak ingin pergi ke Jiktatbok untuk menjumpai ayah dan kakakmu? Seakan akan ditusuk dengan jarum, mendadak Nye Oyan berteriak keras, Enci Peng, aku tidak menyalahkan dirimu ketika kau membohongiku dulu, tapi sekarang aku sudah mengetahui asal usulku sendiri, mengapa kau masih benar, Beng Tai Hiap memang bukan ayahmu, Beng Hoa juga bukan kakak kandungmu, tapi sikap mereka terhadap kau. Enci Peng, mau bukan jangan menyinggung tentang mereka lagi? Aku mempunyai pendapat menurut jalan pemikiranku sendiri, pinta Nye Oyan dengan suara parau. Leng Ping Ji tidak tahu sampai sejauh manakah Nye Oyan mengetahui tentang asal usulnya, ia segera berpikir, terhadap bibinya dia memang tidak mempunyai kesan baik, sekalipun Lak Ji Ukaan Im mengucapkan kata-kata yang tidak menguntungkan Beng Tai Hiap, aku rasa dia pun tak akan mempercayai 100%. Sekarang gejolak perasaannya belum mantap, sedang masalah yang menyangkut hubungan keluarga Beng dan keluarga Nye O pun tidak ku ketahui dengan amat jelas, lebih baik menunggu sampai ayah angkat pulang saja, biar Giau yang memberitahukan segala sesuatunya itu kepadanya. Sementara itu Nye Oyan telah berkata lagi, Nci Peng, masih adakah pertanyaan yang hendak kau ajukan lagi? Kalau tak ada, sekarang kau harus menjawab pertanyaanku tadi, kau, kau bersedia. Aku tak dapat segera meluluskan permintaanmu itu, kau harus memenuhi dahulu dua buah permintaanku. Oha Nci Peng, asal kau bersedia menjadi istriku, jangan toh baru dua hal, sekalipun sepuluh permintaan pun pasti akan kutuluskan. Leng Ping Ji segera tertawa. Baik, kalau begitu mari kita bertepuk tangan mengangkat sumpah, tapi kau tak boleh menyesal. Sungguh sulit menyaksikan Leng Ping Ji tertawa secerah ini, kontan saja Nye Oyan menjadi kegirangan setengah mati, sahurnya dengan wajah berseri, ucapan seorang kuncu ibarat bukit karang. Sekalipun adikianmu bukan seorang kuncu sejati, tak nanti aku akan menyesali apa yang telah kukatakan. Nci Peng, katakanlah. Apa saja yang kau katakan pasti akan kuturuti, bila aku sampai melanggar sumpah, biarlah aku. Buru-buru Leng Ping Ji menutup mulurnya dengan telapak tangan, lalu tukasnya cepat, asal kau ada niat sungguh-sungguh, aku percaya kau pasti akan menurutinya, bersumpah atau tidak toh sama saja. Setelah saling bertepuk tangan, Nye Oyan baru berkata kembali, terima kasih langit, terima kasih bumi, akhirnya Nci Pengku mau percaya juga dengan ketulusan hatiku. Baik, sekarang katakanlah, apa syaratmu yang pertama. Terhitung mulai hari ini, kau harus berpisah selama tujuh tahun denganku. Mendengar perkataan itu, Nye Oyan menjadi tertegun, kontan saja dia berteriak, apa? Kita harus berpisah selama tujuh tahun lagi? Baras saja bertemu muka, kau suruh aku menunggu selama tujuh tahun lagi? Baru santoh kau bilang tidak akan menyesal. Aku bukan menyesal, aku cuma tidak mengerti kenapa kau harus berbuat demikian. Leng Pingji segera tertawa. Sudah tujuh tahun aku menunggu kedatanganmu sebelum kau kembali, tidak pantaskah bila kau pun harus menunggu kedatanganku selama tujuh tahun pula? Seandainya selama tujuh tahun ini tanpa sengaja kita bersua lagi. Maka kau harus berusaha untuk menghindari diriku, dilarang mengajakku berbicara. Apakah sepatah katapun tak boleh seru Nye Oyan sambil bermuram durja? Leng Pingji segera tertawa. Aha, kau ini macam anak kecil yang merengek minta gula-gula dari orang dewasa saja, sudah dapat saru minta dua. Baik anggap saja aku takut kepadamu, aku akan memberi kebebasan kepadamu hanya boleh bicara dua tiga patah kata saja. Aku benar-benar merasa berat hati untuk meninggalkan dirimu, cuma kalau toh, hanya dengan care ini kau bara bersedia kawin denganku, aku terpaksa menuruti perkataanmu. Aku Nye Oyan bersumpah akan mencari Nci Peng tujuh tahun kemudian. Selama tujuh tahun ini bila kebetulan saling berjumpa, aku hanya boleh mengucapkan dua tiga patah kata saja tiap kali bertemu. Nci Peng, kau pun harus berjanji pula kepadaku bahwa tujuh tahun kemudian tak boleh beralasan lain lagi, kamu harus kawin denganku, menjadi istriku. Merah padam selembar wajah Leng Pingji karena jengah, sahutnya kemudian, baik, aku luluskan permintaanmu. Cuma, masih ada apa lagi Nye Oyan segera melompat sambil berteriak keras. Leng Pingji segera tertawa. Tak usah gugup dulu, aku tidak menyesal. Cuma kemohon padamu untuk melakukan dengan bersungguh hati adalah, kau harus berpisah selama tujuh tahun denganku, soal lain tiada ikatan bagimu, kau boleh bebas untuk melakukannya. Mengertikah kau maksudku? Aku tidak mengerti. Seandainya di dalam tujuh tahun inikah sudah menemukan kekasih bati yang lain, aku rak akan menyalahkan dirimu. Apakah kau inginkan aku mengorek keluar hatiku dan diperlihatkan kepadamu? Mana mungkin aku bisa mencintai orang lain lagi? Aku hanya memberi peringatan kepadamu, toh bukan memaksamu untuk mencintai orang lain, Nye Oyan tertawa getir. Nci Peng, kau betul-betul keji, serunya. Dalam tujuh tahun mendatang, entah bagaimana caraku untuk melewatinya, Lapi, apapula syaratmu yang kedua? Kuharap syaratmu jangan keterlaluan lagi seperti syaratmu yang pertama. Soal ini, aku percaya kau pasti dapat melakukannya dengan senang hati, ucap Leng Ping Ji sambil tertawa. Walaupun senyuman menghiasi wajahnya namun sedih dan pedih dalam hatinya, diam-diam ia berpikir, Adik Yan, kau anggap aku benar-benar merasa senang berpisah selama tujuh tahun denganmu. Bila aku tidak berbuat demikian, bagaimana mungkin hatimu bisa dibikin tenang? Aku terpaksa harus berbuat begini, karena hanya care inilah yang bisa kulakukan. Berpikir begitu, di luaran dia pun berkata, Aku minta padamu untuk mencari siluman perempuan kecil itu juga dalam tujuh tahun. Siluman perempuan kecil tanya Yan Ye O Yan. Maaf, ucap Leng Ping Ji sambil tertawa. Lak Ji Ukaan Im berulang kali memakai Nona Leong sebagai siluman perempuan kecil, tanpa terasa aku jadi ikut-ikutan memanggil begitu. Cuma, walaupun menjadi siluman perempuan kecil di mulutku, namun dalam hati kecilku dia adalah seorang anak gadis yang baik. Tak tahan Nye O Yan segera tertawa setelah mendengar perkataan itu, Serunya, Nona Leong itu jauh lebih sesat daripadaku memang cocok sekali kalau dia dipanggil siluman perempuan kecil. Cuma dia bukan milikku. Dia adalah cucu perempuan Ye A Ye Amu, sedang Ye A Ye Amu adalah tuan penolongmu juga gurumu, apakah dia tak bisa dianggap sebagai salah seorang sanakmu? Ya, soal itu memang harus diakui, Lapi dalam hati kecilku, aku menganggapnya sebagai seorang adik kecil yang nakal. Aku tahu, Leng Pinji tertawa itulah sebabnya, kau si kakak harus pergi mencari si adik sampai ketemu, mengerti? Sementara dalam hati kecilnya dia pun merasa geli, pikirnya, tahukah kau, aku pun selalu menganggap kau hanya seorang adik kecilku yang binal. Benar, aku memang punya rencana untuk pergi mencarinya, kata Ye A Ye Amu yang cepat, tapi mengapa pula harus diberi batas waktu selama tujuh tahun? Seandainya setelah tujuh tahun, aku belum juga berhasil menemukan dirinya sepapulah yang harus kulakukan. Kalau sampai begitu, maka kau tak usah datang menjumpai diriku lagi. Aha, bukankah ucapanmu sekarang sama artinya mengingkari ucapanmu yang pertama tadi teriak Nye Oyan cepat-cepat. Aku minta kedua macam syarat ini bisakah selesaikan pada saat yang bersamaan, satu pun tak boleh kurang. Nye Oyan tertawa getir. Kalau begitu, terpaksa aku harus menuruti perkataanmu, siapa suruh aku telah bertepuk tangan denganmu untuk mengangkat sumpah? Baiklah, tujuh tahun ya tujuh tahun. Dalam hati dia pun berpikir, dengan adanya waktu selama tujuh tahun, kendatipun dunia ini amat luas, namun ia merasa harapannya untuk bertemu dengan Liong Leng Chu masih tetap besar sekali. Berpikir begitu, kembali dia berkata, Enci Peng, aku telah menyetujui kedua buah permintaanmu itu, bagaimana sekarang? Masih ada bagaimana sekarang lagi kata Leng Ping Ji sambil tertawa. Tentu saja tidak ada bagaimana-bagaimana. Sekarang, aku hanya meminta kepadamu untuk melaksanakan sumpahmu yang pertama, segera tinggalkan aku. Enci Peng, kau boleh pergi dulu. Untuk sementara waktu, aku akan tetap tinggal di sini dulu. Mengapa? Aku ingin melihat wajahmu beberapa kejap lagi. Leng Ping Ji merasakan hatinya bergolak keras, dia khawatir Nye Oyan menyaksikan butiran air matu yang membasai pipinya, tanpa berpaling lagi dia segera membalikan badan dan berlalu dari sana dengan termangu-mangu. Nye Oyan mengawasi bayangan punggungnya yang makin lama semakin menjauh dan semakin mengecil sebelum akhirnya lenyap dalam pandangan mata. Oha, Enci Peng, mengapa kau begitu tega, gumamnya perpisahan ini paling tidak akan bersuah kembali tujuh tahun mendatang, mengapa kau tidak berpaling walau hanya memandang sekejap matu kepadaku? Bagaimana mungkin dia tahu kalau perasaan hati Leng Ping Ji ketika itu sedemikian sedih dan murungnya sehingga tak terlukiskan dengan kata-kata? Tujuh tahun, perpisahan selama tujuh tahun siapa yang tahu apa yang bakal terjadi selama masa ini? Berlalunya Seng waktu mungkinkah bisa menawarkan gejolak perasaan dalam gada seorang pemuda? Ini yang menjadi harapan gadis itu. Andai kata adik yang bisa menemukan kembali Nona Leong itu, setelah melalui tujuh tahun yang lama, mungkin dia sendiri pun bakal tertawa geli bila membayangkan kembali kejadian ini, geli atas tingkah lakunya yang kekanak-kanakan, begitulah Leng Ping Ji berpikir. Benarkah dia berharap demikianlah tak berani bertanya kepada diri sendiri? Tapi dikala dia melakukan pengharapan semacam itu, dalam hati kecilnya pun seakan-akan diliputi oleh kebingungan, kebimbangan dan kekosongan. Tujuh tahun yang dijanjikan sesungguhnya merupakan suatu masa percobaan bagi N.Y.O. Yan, apakah dia berharap setelah tujuh tahun lewat, N.Y.O. Yan akan tetap kembali ke sisinya dan menuntutnya untuk memenuhi janjinya itu, sekalipun Leng Ping Ji tidak berharap dia harus menepati janji tersebut. Tidak ada orang tahu, termasuk juga dia sendiri pun tidak tahu. Tanpa terasa dia sudah turun dari bukit itu, pada saat itulah dia baru berpaling dan menengok sekejap ke belakang. Walaupun dia tahu tak akan bisa melihat N.Y.O. Yan lagi, tapi bayangan N.Y.O. Yan di dalam hatinya tak pernah lenyap dari benaknya. Tanpa terasa bayangan tubuh N.Y.O. Yan telah berubah jadi bayangan rubuh dari Beng Hoa. Sekarang saatnya pergi mencari Beng Toako, dia berpikir di hati. N.Y.O. Yan pernah berkata, dia tak akan pergi ke Jik Tatmok untuk menjumpai Beng Goan Chau serta Beng Hoa, maka dari itu dia harus pergi ke sana. Sekalipun dia tak tahu kalau N.Y.O. Yan berniat hendak membunuh Beng Goan Chau, bahkan tidak tahu kalau N.Y.O. Yan menaruh suatu perasaan dendam yang aneh terhadap Beng Goan Chau, namun paling tidak dia sudah tahu kalau N.Y.O. Yan tidak bersedia mengakui Beng Goan Chau sebagai ayahnya dan mengakui Beng Hoa sebagai kakaknya. Dia pun tahu kalau N.Y.O. Yan sedang berusaha untuk menghindari mereka. Ia percaya perasaan hati N.Y.O. Yan ini cukup dipahami olehnya, sekalipun tak dipahami secara keseluruhan. A.Y.O. Yan, tahukah kau meski Beng Goan Chau bukan ayah kandungmu, tapi dia jauh melebih ayah kandungmu sendiri? Beng Hoa lebih-lebih merupakan kakak seibu lain ayah yang sangat baik, dia pernah mengembara selama tiga tahun untuk mencari dirimu, rasa sayangnya kepadamu hanya aku seorang yang tahu. Dengan membawa hati yang sedih Leng Ping Ji turun dari bukit itu, tanpa terasa dia berjalan menuju ke arah selatan. Walaupun dia berjalan menuju ke selatan, tapi sorot matanya tanpa terasa dipalingkan ke utara. Apa yang terbentang di depan mecoh hanyalah padang rumput yang tak bertepian, tentu saja tidak nampak gunung Tian San yang jauh nun di ujung langit sana. Sejak kecil gadis ini memang sudah tak punya rumah. Tian San pernah ditinggalinya selama tujuh tahun, sejak semula dia telah menganggap gunung Tian San merupakan rumahnya yang kedua. Memandang gunung Tian Sanan jauh di ujung langit, dia merasa pikiran maupun perasaannya berkecamuk takkaruan, seakan-akan buronan yang sedang melarikan diri, seperti juga si pengembara yang tak berpertempat tinggal. Sekalipun dia belum dikeluarkan dari perguruan, namun di atas gunung Tian San masih terdapat seorang guru yang bagaikan ibu kandung selalu mengharapkan kedatangannya. Ia tak berani berpikir lebih jauh, entah apa saja yang dikatakan Chiyok Ching Suon sekembalinya ke gunung Tian San. Tetapi dia dapat menduga, Chiyok Ching Suon yang dipotong lidahnya oleh Hen Yeoyan, sudah pasti akan menggunakan tangan atau care lain yang bisa dipakai untuk menuturkan semua kejadian yang telah dilakukan olehnya bersama Hen Yeoyan kepada orang-orang di perguruan, bahkan mungkin juga minambai bumbu dan hasutan. Terhadap tuduhan tersebut, Leng Ting Ji merasa tak mampu untuk membantah, dia pun merasa malu sekali memberikan pemelaannya. Bagi seorang gadis yang tinggi hati seperti dia, lebih baik menghadapi ancaman kematian daripada ditempatkan dalam posisi yang serbarikuh dan memalukan itu. Maka satu-satunya jalan yang bisa dilakukan sekarang adalah berusaha untuk menghindarkan diri dari kemungkinan terjadinya suasana seperti itu. Dia segera berpaling dan berangkat ke arah selatan, dia hendak pulang ke Jiktatbok. Selama ini, dia jarang berdiam di Jiktatbok tapi Jiktatbok lah yang merupakan rumahnya yang sebenarnya. Di Jiktatbok terdapat pamannya Leng Tiat Jiao. Leng Tiat Jiao adalah komandan pasukan patriot pemela bangsa, dia selalu sibuk dengan urusan perjuangan, amat jarang memperhatikan dirinya, sedang dia semenjak kecil sudah tidak berada bersama pamannya ini lagi, namun dia tahu pamannya itu sangat menyayangi dirinya, dan dia satu-satunya sanak keluarganya yang terdekat. Di Jiktatbok terdapat pula Beng Kuan Chau dan Beng Hoa. Seandainya kata sanak keluarga tidak dibataskan pada orang-orang yang masih mempunyai hubungan darah dengannya, maka Beng Hoa merupakan sanak keluarganya yang terdekat selama banyak tahun, dia telah menganggapnya sebagai kakak sendiri, kakak yang dicintai dan dihormati. Apalagi di aku kakak tirian Yeoyan. Entah mengapa hingga kini Beng To aku tak pernah kembali ke Singkian lagi? Tapi aku tahu, dia sangat merindukan adik Yan, aku harus menyampaikan kabar tentang ditemukannya kembali adik Yan kepadanya. Sekalipun dalam tujuh tahun mendatang aku harus berusaha keras menghindari adik Yan. Tapi toh aku masih dapat berusaha dari samping agar mereka ayah dan anak bisa berkumpul kembali seperti sedia kala. Tentu saja yang dimaksudkan ayah dan anak dalam benaknya sekarang, bukanlah N.I.O. Bog ayah kandung N.I.O. Yan, melainkan Beng Kuan Chau dengan N.I.O. Yan. Padahal, dia seharusnya sudah mesti pulang sedari dulu. Pada mulanya Teng Hujan hanya menerimanya sebagai murid tanpa ikatan, yaitu dia boleh setiap saat kembali ke Jik Tatbok serta tanpa terikat oleh peraturan perguruan yang begitu banyak. Waktu itu, pertama karena ia baru saja mengalami musibah dalam bercinta sehingga dia merasa sangat berat hati untuk kembali ke tempat semula, itulah sebabnya dia lebih suka menetap di Tian San. Kedua dia harus pergi mencari N.I.O. Yan, maka akhirnya dia telah meninggalkan Jik Tatbok selama tujuh tahun lamanya dan secara resmi masuk menjadi anggota perguruan Tian Sanpei. Menurut peraturan perguruan, dia harus melaporkan kejadian tersebut kepada gurunya atau paling tidak seharusnya mengutus orang untuk menyampaikan surat kepada gurunya. Tapi sekarang terpaksa dia harus pulang ke Jik Tatbok secara diam-diam, terpaksa harus mempertaruhkan kesalahpahaman serta dampratan dari gurunya. Setiap kali membayangkan sorot metap penuh kebencian yang terpancar keluar dari metu Chok Ching Suan, tanpa terasa bulu kuduknya bangun, entah berapa besarkah badai yang bakal ditimbulkan oleh hulahnya itu. Dulu dia meninggalkan Jik Tatbok juga dikarenakan hendak menghindarkan diri, sekarang dia kembali ke Jik Tatbok juga karena hendak menghindarkan diri. Cuma walaupun ia tak pernah memikirkannya secara seksama, tapi secara lamat-lamat ia dapat merasakan bahwa penghindaran diri yang dilakukannya kali ini bisa dilakukannya di tengah saudara-saudara patriot pemela bangsa yang begitu banyak, dia pun percaya luka dalam hatinya akan semakin cepat menjadi semibuh kembali kalau dibandingkan dengan kejadian yang hampir sama di Tian San dulu. Ketika melakukan penghindaran diri dulu dia tak lebih hanya seorang gadis yang belum mencapai 20 tahun, sekalipun tak bisa dikatakan sekuntum bunga yang halus dan lembut, namun ia juga bukan sekuntum bunga yang tahan diserang hujan badai. Tapi, setelah melewati pengalaman dan penderitaan selama 7 tahun, sesudah melewati siksaan dan penderitaan yang penuh kesedihan dia percaya sekalipun dirinya belum berubah menjadi pohon syong di puncak salju, paling tidak ia sudah merupakan sekuntum bunga sakura yang tidak takut hempasan bunga salju. Tapi N. Y. O. Yan jauh lebih muda darinya sanggupkah dia melawan siksaan di dalam hatinya. Adik Yan adalah seorang yang berpandangan sempit, selama aku berada di sisinya, mungkin saja aku dapat melakukan pengawasan yang ketat terhadap dirinya. Kini aku telah pergi meninggalkan dirinya, entahulah apa yang bakal dilakukannya nanti. Ia tidak menyesal atas keputusannya untuk meninggalkan N. Y. O. Yan, tapi mau tak mau dia merasa khawatir juga oleh sikap N. Y. O. Yan yang agak berangasan serta berjiwa sempit itu. Ketika bayangan tubuh dari Leng Pingji lenyap dari pandangan mati N. Y. O. Yan bara merasa seakan-akan tersadar kembali dari suara impian yang aneh, impian burukah, impian jelekah, atau suatu impian yang manis, mesra dan hangat, semuanya mirip, tapi semuanya juga tidak mirip. Namun dia sama sekali tidak menyesali perbuatannya yang brutal itu, termasuk tindakannya memotong lidah Chiok Ching Suan. Sedang mengenai tekadnya untuk mengawini N. Y. Peng menjadi istrinya, dia lebih-lebih tak pernah merasa menyesal. Bayangan punggung Leng Pingji sudah tak tampak lagi, namun dia masih termenung dengan wajah termangung. N. Y. Peng, aku pasti akan menunggumu sampai datang walaupun perasaan hatinya jauh berbeda dengan perasaan. Leng Pingji, tapi toh ada juga satu persamaannya ketika ia turun dari bukit itu, sedikit banyak toh terlintas juga perasaan meski jagat amat besar, Kemana aku harus pergi? Setelah melalui pemikiran yang teramat masak, Leng Pingji dapat menemukan tempat berdiamnya yang tetap, sedang dia belum. J. Tadbok tidak ingin dikunjungi, apalagi gunung Tian San. Kalau mengikuti janjinya dengan Leng Pingji, dia seharusnya pergi mencari siluman perempuan kecil itu. Tetapi dunia begitu luas, dari mana ia tahu Liong Leng Chu berada di mana? Apalagi toh masih ada waktu selama tujuh tahun, rasanya dia pun tak usah terburu-buru untuk mencarinya. Cuma setelah teringat akan Liong Leng Chu, mau tak mau dia harus memikirkan kembali Y. A. Y. A. Nya yang sudah tujuh tahun hidup bersamanya Y. A. Y. A. Nya itu sesungguhnya ialah Y. A. Y. A. Liong Chu. Sayang sekali Liong Leng Chu enggan mengakuinya sebagai Y. A. Y. A. Nya A. I. Bila dia tak bersedia mengakui Y. A. Y. A. Nya, terpaksa aku harus menggantikannya cuma walaupun Y. A. Y. A. mencintaiku, Toh rasa cintanya kepadaku tak bisa melebih rasa cintanya kepada cucu perempuannya sendiri. Tapi bagaimanapun juga jika dia enggan mengakui Y. A. Y. A. Nya maka aku berkewajiban untuk menganggapnya Y. A. Y. A. Tapi dia pun takut untuk pulang dan berjumpa dengan Y. A. Y. A. Nya. Tentu saja aku tak dapat memberitahukan kepada Y. A. Y. A. kalau cucu perempuannya begitu membenci dia kalau aku berbohong. Sejak turun gunung sampai sekarang baru lewat setengah tahun, jikalau aku begitu cepat sudah pulang, Y. A. Y. A. pasti akan menganggap aku segan membantunya dengan sepenuh tenaga sebaliknya kalau kubuat cerita bohong, mungkinkah ceritaku ini bisa membohonginya. Dengan pikiran yang kalut dan perasaan yang kusut dia melanjutkan perjalanannya ke depan. Tanpa terasa dia pun telah tiba di bawah bukit. Matahari telah condong di langit barat, senja sudah makin mendekat, seorang diri berdiri di tengah padang rumput yang luas, ia merasa dirinya begitu kecil dan tak berarti. Angin berhembus kencang, di padang rumput yang luas tak terlihat domba dan sapi. Tidak tampak domba dan sapi, yang tampak justru manusia. Sementara dia masih melakukan perjalanannya tanpa mempedulikan keadaan sekeliling tempat itu, mendadak terdengar seseorang membentak keras, binatang cilik, berhenti kau. Bentakan tersebut kontan membuat pemuda itu tersadar kembali dari lamunannya. Ketika mendongakan kepalanya Yan Yeo yang tertegun. Di hadapan matanya berdiri dua orang yang secara lamat-lamat dikenal olehnya yang seorang adalah murid kedua dari gurunya Teng Keng Tian yang bernama Kambui, sedangkan yang lain adalah murid pertama dari supeknya Chiang Tian yang terkenal bernama Chiok Tiang Hing. Sedang Chiok Tiang Hing tak lain adalah ayahnya Chiok Ching Suan. Rupanya Teng Keguan khawatir kalau Lak Jiuk An Im benar-benar berhasil menemukan An Yeo yang dan mengajak bocah itu pulang ke Tiong Goan. Bukan saja hal ini tidak menguntungkan bagi Tian Sanpei, juga membuat mereka tak bisa memberikan pertanggung jawabannya kepada Beng Goan Cao. Selain itu dia pun khawatir kalau Chiok Ching Suan tak sanggup menghadapi Lak Jiuk An Im. Ia memang mengerti watak sombong dan tak kabur dari Chiok Ching Suan, besar kemungkinannya dalam hal pembicaraan akan menyalahi Lak Jiuk An Im, padahal Lak Jiuk An Im adalah seorang yang Lak Jiuk, bertangan keji. Ia tak ingin di dalam masa permulaan menjabat sebagai Chiang Bun Jin terjadi hal-hal yang tak enak. Itulah sebabnya dia lantas mengirim ketiga orang suhengnya turun gunung guna membantu Chiok Ching Suan bila mana perlu. Semasa ayahnya Teng Keng Tian masih menjabat sebagai Chiang Bun Jin, empat orang murid utama dari Tian Sanpei memang sudah termasuhur dalam dunia persilatan, bahkan jauh di atas namanya sendiri. Menurut urutannya keempat orang murid utama Tian Sanpei itu adalah Chiok Tiang Hing, Ting Tiaubing, Pek Kian Seng dan Kambui. Chiok Tiang Hing serta Ting Tiaubing adalah murid kesayangan Chiang Tian, supeknya sedangkan Pek Kian Seng dan Kambui adalah murid kesayangan ayahnya atau dengan perkataan lain Toa Suheng serta Ji Suhengnya. Karena kebetulan pada waktu itu Ting Tiaubing tidak berada di Tian San karena urusan lain maka dia pun minta tiga orang suheng yang ada di gunung untuk turun dari Tian San. Di antara Chiok Tiang Hing dan Kambui bertiga, usia Chiok Tiang Hing paling tua sepeninggalan Teng Keng Tian, dia telah diangkat menjadi salah seorang tiang lo dari Tian Sanpei. Berbicara soal kedudukan serta jabatan, boleh dibilang dia paling tinggi, lagi pula dia pun ayahnya Chiok Ching Suheng maka di dalam perjalanan tiga serangkai ini dialah yang bertindak sebagai pemimpin. Ketika berhasil melacak jejak Lak Jiyu Kuan Im, mereka segera menyusul ke tempat kejadian. Tapi akhirnya kedatangan mereka lambat sehari, Lak Jiyu Kuan Im telah mengajak putranya, KSCC Kiat, pulang ke rumah. Yang membuat mereka mimpi pun tidak menyangka adalah mereka tidak berjumpa dengan Lak Jiyu Kuan Im Nye Oto Ako, sebaliknya justru bertemu dengan Ching Suheng. Chiok Ching Suheng memang ditugaskan untuk mengejar Lak Jiyu Kuan Im paling dulu, maka seandainya sampai bersuah dengannya, pertemuan ini tak bisa dianggap sebagai sesuatu yang diluar dugaan. Tapi mereka justru berjumpa dengan Chiok Ching Suheng yang lidahnya telah dipotong. Kenyataan ini bukan saja membuat mereka tertegun karena kaget, bahkan marah sekali. Jagoan dari manakah yang begitu bernyali, berani menghina dan menganiaya murid Tian Sanpei. Harus diketahui, menurut peraturan dalam dunia persilatan, membunuh orang tak lebih cuma kepala menutul tanah. Bila dua orang bertarung, maka terluka atau mati adalah suatu kejadian yang lumrah, walaupun kemungkinan untuk membalas dendam tetap ada, namun hal semacam itu tak akan dianggap sebagai sesuatu yang memalukan atau suatu penghinaan. Berbeda sekali dengan memotong lidah, mengorek matu dan lain sebagainya, hal itu justru akan dianggap lebih menyiksa daripada membunuh orang itu sampai mati, hal itu pun dianggap sebagai suatu penghinaan terhadap perguruan. Sekalipun Lak Jiu Kuan Im sudah banyak melakukan pembunuhan sepanjang hidupnya, namun selama ini dia belum pernah melakukan perbuatan seperti ini. Pada mulanya mereka masih mengira perbuatan itu dilakukan oleh Lak Jiu Kuan Im, dengan susah payah akhirnya mereka baru bisa mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, tentu saja duduknya persoalan itu bukan diucapkan oleh Chiok Ching Suan, melainkan ditulis dengan tangan. Begitu duduknya persoalan diketahui, kontan saja mereka menjadi amat gusar. Mimpi pun mereka tidak menyangka kalau pembunuh yang memotong lidah Chiok Ching Suan, iblis yang menghina Tian Sanpei, bukanlah iblis atau siluman dari partai sesat lain, melainkan justru adalah anak murid partai itu sendiri. Bahkan dia pun bukan murid sembarangan murid, orang itu justru merupakan murid terakhir yang paling disayangi oleh gurunya, dan selama tujuh tahun selalu dirindukan oleh suhunya, N.Y.O. Yan. Seandainya perbuatan tersebut dilakukan oleh partai lain, mungkin mereka tak akan segusar ini. Berbeda dengan murid partai sendiri, hal itu boleh dibilang merupakan suatu dosa yang tak terampuni, suatu dosa yang harus dijatuhi hukuman dengan peraturan perguruan. Sambil menghelana paspek Kian Seng berkata, untung saja suhu sudah tiada semenjak setengah tahun berselang, kalau tidak, entah bagaimanakah gusarnya beliau oleh hulah murid murtad ini. Orang bilang dekat gincu menjadi merah, dekat tinta menjadi hitam, sambung kambui, setelah hilang selama tujuh tahun, entah binatang cilik itu sudah berhubungan dengan siluman sesat dari mana. Walaupun dia sama-sama mendampra N.Y.O. Yan, namun nadanya tak sampai sekeras dan sedendam suhengnya, bahkan secara lamat-lamat masih bernada membela N.Y.O. Yan. Ciyok Tiang Hing segera mendengus, katanya, HMM, mungkin bukan cuma berhubungan dengan kaum iblis dan manusia sesat saja. Ayahnya, N.Y.O. Bok, telah menjadi pengawal istana bangsa penjajah, sedang dia sudah tujuh tahun hilang, siapa tahu dia telah kemana saja? Walaupun dia mengatakan siapa tahu, tapi maksud dari perkataan itu sudah jelas menaruh curiga kalau N.Y.O. Yan telah melakukan perbuatan yang sealiran dengan ayahnya. Kambui sangat berharap kalau suhengnya bisa memberikan hukuman yang agak ringan kepada N.Y.O. Yan mengingat mendiang guru mereka dulu lapi dalam keadaan amat gelusar begini, dia tak berani mengutarakan niatnya itu kepada suhengnya. Maka dengan mengikuti nada pembicaraan dari suhengnya, dia lantas berkata, begitu bapaknya begitu pula anaknya, apa yang diucapkan Nabi memang tak salah. Berbicara terus terang saja, sewaktu suhu menerimanya sebagai murid penutup dulu, aku sudah merasa hal ini kurang baik, cuma saja mengingat tayah angkatnya, Mio Tai Hiap, aku merasa agak enggan untuk mengutarakan hal ini kepada suhu. Sekalipun binatang cilik itu bukan kuku Garuda, perbuatan yang dilakukannya sudah merupakan suatu perbuatan yang tak bisa diampuni. Persoalan ini memang merupakan persoalan partai, tak bisa kita memberi muka lagi kepada siapapun. Apapun kamu tak berani banyak berbicara lagi, terpaksa bersama Pek Kian Seng harus menyetujui. Ya, tentu saja, bagaimana kita hendak menghukum binatang cilik itu, silakan suheng yang mengambil keputusan. Ciyok Tiang Hing sebagai seorang tiang lo berhak mewakili Ciyang Bun Jin untuk melakukan pembersihan terhadap perguruan, maka dia memerintahkan Pek Kian Seng. Mengantar putranya pulang ke Kian Seng sambil melaporkan kejadian tersebut kepada Ciyang Bun Jin. Sedangkan dia bersama Kambui melakukan pencarian terhadap N.I.O. Yan. Walaupun Kambui tak ingin menghukum mati N.I.O. Yan, tapi dia pun merasa amat gelusar terhadap dosa yang dilakukan N.I.O. Yan tersebut. Cuma kalau dibandingkan Ciyok Tiang Hing, dia masih bisa berpikir dengan otak dingin, sepanjang perjalanan dia memikirkan terus persoalan itu, makin dipikir merasa semakin curiga. Dia tahu kalau Leng Ping Ji telah menolak lamaran dari Ciyok Ching Suan, tanpa terasa pikirnya, Leng Ping Ji selalu tenang, serius dan dingin, Mana mungkin dia bisa melakukan perbuatan yang begitu memalukan dengan N.I.O. Yan? Siapa tahu kalau Ciyok Ching Suan sengaja memutar balikan persoalan? Perbuatan N.I.O. Yan memotong lidahnya meski termasuk suatu dosa besar, tapi dosa tersebut belum sampai seserius itu sehingga harus dijatuhi hukuman mati. Dia tak berani mintakan ampun atau mintakan keringanan hukuman bagi N.I.O. Yan, karena itu dia berharap jangan sampai N.I.O. Yan ditemukan. Mereka segera berangkat ke bukit di mana Ciyok Ching Suan menemui peristiwa itu. Umumnya, setelah lewat semalam, N.I.O. Yan yang sudah melakukan kejahatan pasti sudah pergi meninggalkan tempat itu. Oleh karena mereka tidak tahu N.I.O. Yan telah kabur ke mana, maka mereka memutuskan untuk mencari di tempat kejadian. Siapa tahu belum sampai di atas bukit, mereka telah berjumpa dengan N.I.O. Yan. Mengadili N.I.O. Yan. Sambil tertawa dingin Ciyok Tiang hing segera berseru, kau binatang cilik yang tak tahu diri, HMM, sekarang baru tahu takut. Kenapa kau awasi aku terus? Hayo cepat bicara, cepat bicara. Ciyok Su Siok, apa yang harus ku katakan sahuten I.I.O. Yan? Sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Ciyok Tiang hing, tapi berhubung selisih umur mereka kelewat jauh, bahkan dengan usia putra Ciyok Tiang hing pun selisih banyak. Maka sejak kecil ia sudah terbiasa mengikuti Leng Ping Ji yang disebutnya N.I.O. Yan itu menyebut Ciyok Tiang hing sebagai Su Siok. Ketua Tian San Pei yang lampau, Teng K.C.N.G. Tian, memang seseorang yang tidak terlalu mempersoalkan sebutan, terhadap panggilan antara angkatan atas dan bawah tidak mengurusinya dengan ketat. Siapa yang menjadi Su Siokmu Tukas Ciyok Tiang hing semakin gusar? Apa yang telah kau lakukan tentunya diketahui olahmu sendiri, sekarang kau masih berani berbicara sambil berdiri di hadapanku? HMM, hayo berlutut. Huuuh, kau saja tidak mengakui sebagai Ciam Pueku, mengapa aku harus berlutut di hadapanmu dengus N.I.O. Yan dingin. Ciyok Tiang hing betul-betul naik pitam, saking gusarnya sepasang matanya sampai melotot keluar, seretia segera meloloskan pedangnya sambil membentak. Binatang cilik, kau, kau, ku bunuh dirimu titik. Kambui yang berada di sisinya buru-buru menjegah, katanya, Su Heng, sejak partai kita didirikan, belum pernah kita jumpai murid murtad seperti ini, Jika sekait tusuk saja kita habisi jiwanya, hal ini terlalu keenakan baginya. Membersihkan. Perguruan dari kaum durhaka memang masalah besar, menurut pendapat Xiao Teh, lebih baik kita gunakan care, Tian San Pei kita untuk mencari penyelesaian. Harap Su Heng jangan marah dulu, biar Xiao Teh mengadili dirinya. Baik, adili dia, tanyakan kepadanya mengaku tidak akan dosa-dosanya seru Chok Tiang Hing. Dosa apakah yang telah kulakukan seru Nye Oyan cepat? Kambui menatapnya sekejap, kemudian bertanya. Kaukah yang memotong lidah Chok Ching Suan? Benar, akulah yang memotongnya. Tanpa terasa paras muka Kambui agak berubah juga, dia segera membentak keras, mengapa kau turun tangan sekeji itu terhadap sesama anggota perguruan? Acacek, heceh, ceoeh, siapa suruh dia berani menghina Nci Peng Sahuten Iye Oyan sambil tertawa dingin? Seandainya tidak melihat wajah Nci Peng, mungkin dia sudah mampus sedari tadi dan tak mampu pulang lagi untuk mengoceh yang bukan-bukan kepada kalian. Chok Tiang Hing yang mendengar perkataan itu segera mencak-mencak gusar, bentaknya, siapa yang telah menghina dan membuat malu lengping ji? HMM, tak nyana kau masih punya muka untuk berbicara sembarangan di hadapanku. Dia telah salah mengartikan kata menghina dan membuat malu tersebut terdengar ia mendamprat lebih jauh, lengping ji menyayangi dirimu sebagai adik sendiri, siapa tahu kau binatang terkutuk yang melebih binatang terendah, berani melakukan perbuatan tak senonoh terhadapnya, tampaknya sekalipun dia rendah dan tak tahu malu, tak akan sampai. Begitu tak tahu malunya, pasti kau si binatang cilik yang telah menggunakan suatu care untuk menghilangkan kesadarannya baik. Kamsute, setelah binatang cilik ini mengakui kalau sudah melakukan perbuatan brutanya itu, punahkan dulu ilmu silatnya. N.Y. Oyan yang berulang kali didamprat dan dicaci maki, lama-kelamaan amarahnya berkobar juga, tiba-tiba dia membentak keras, ciok tiang hing, mulut kotor dan bau. Kalau toh tidak kau akui diriku sebagai sutemu lagi, aku pun tak akan sungkan-sungkan lagi kepadamu. Kini kau selain memaki aku juga memaki enci pengku, aku akan menyuruhmu minta maaf dulu kepadaku. Baru saja perkataan terakhir diutarakan, tampak cahaya tajam berkelebatan menyilaukan mata, sebilah pedang telah melintang di depannya. Cuma yang mencabut pedang sambil menusuknya bukan ciok tiang hing, melainkan kambui. Ternyata kambui tahu kalau suhengnya pasti tidak akan tahan, maka dia berebut turun tangan lebih dulu dengan harapan bisa menyelamatkan selembar jiwa N.Y. Oyan. Tusukan pedang itu ditujukan ke arah jalan darah kaku di tubuh N.Y. Oyan, jurus serangannya selain mantap, tenaga serangan yang disalurkan ke ujung pedangnya sangat hebat. Ia berdiri sambil membelakangi ciok tiang hing, oleh karena itu ciok tiang hing tak dapat melibat ke arahnya. Ilmu silat yang dimiliki N.Y. Oyan ketika itu sudah berada di atas ilmu silat kedua suhengnya, sekilas pandang saja ia sudah melihat apa yang terjadi. Tampaknya kam suheng masih menaruh beberapa bagian perasaan kepadaku, aku tidak boleh menyusahkan dia, demikian pikirnya. Dengan cepat ia pun menggeser langkahnya sambil berganti posisi, kemudian mengibas ujung pedang tersebut. Tindakannya itu sama sekali di luar dugaan Kambui, segera pikirnya di hati, jangan-jangan selama tujuh tahun ini dia telah menemukan suatu penemuan aneh. Hembusan angin yang terbawa dalam kibasannya ini memiliki tenaga yang lebih kekuatan anggota biasa yang telah berlatih puluhan tahun. Ia masih belum tahu kalau kibasan tersebut dilakukan dengan tenaga amat kecil. Coba kalau menggunakan sepenuh tenaga, mungkin pedangnya sudah terlepas dari cekalan. Tapi dengan melesetnya pukulan tersebut dari jalan darah N.Y. Oyan, hatinya merasa semakin cemas. Dia khawatir jika dirinya tak sanggup menaklukkan N.Y. Oyan, niscaya Ciyok Tiang Him bakal turun tangan sendiri. Walaupun menurut peraturan perguruan untuk menjatuhkan sesuatu hukuman terhadap seorang murid yang melanggar harus dilakukan dalam suatu pertemuan besar perguruan, tapi Ciyok Tiang Him sebagai seorang Tiang Lo berhak juga untuk menjatuhi hukuman mati kepada murid yang bersalah bila mana keadaan memerlukan. Jika Ciyok Tiang Him sampai melancarkan serangan dalam keadaan gusar, bukankah selembarnya W.N.Y. Oyan bakal lenyap? Buru-buru dia mengerlingkan matanya ke arah N.Y. Oyan sambil memberi tanda rahasia, kemudian tubuhnya menerjang ke muka seraya membentaknya ring, Kau, kau hendak memberontak? Kau tahu apa dosa seseorang yang berani berhianat kepada perguruan? Ku hancurkan kepadamu lebih baik cepatlah mengaku dosa dan mengikuti kami pulang ke Tian San. Kalau tidak, mungkin bukan cuma namamu saja yang rusak, bahkan badanmu pun akan hancur binasai. N.Y. Oyan cukup mengetahui akan maksud baik dari Kambui, tapi bagaimanapun juga tentu saja dia tak akan membiarkan ilmu silatnya dipunahkan orang, selain itu dia pun merasa masih merasa dongkol atas damperatan-damperatan yang ditujukan Chiyok Tiang Hing kepadanya. Dalam keadaan gusar, tanpa memikirkan bagaimanakah akibatnya lagi, sambil tertawa dingin dia berseru, Suhuku sudah meninggal dunia, sekalipun tidak menjadi murid Tian San Pei juga tak mengapa. Begini ucapan tersebut diutarakan, Kambui yang sebenarnya bermaksud untuk mengelah dia pun menjadi turut naik darah, dengan gusar da membentak, N.Y. Oyan, kau, kau benar-benar hendak mengkhianati perguruan. Serangan yang kemudian dilancarkan sama sekali tidak kenal ampun, yang digunakan untuk melancarkan serangan juga salah satu jurus mematikan dari ilmu pedang Tui Hang. Tui Hang Kiam hawa muminya disalurkan ke ujung pedang, dalam satu gerakan saja ia sudah melancarkan serangkaian ancaman ke atas tujuh buah jalan darah penting di tubuh anak muda itu. Jurus serangan dari ilmu pedang Tui Hang Kiam mengutamakan kecepatan gerak, walaupun secara beruntun N.Y. Oyan telah mempergunakan tiga macam gerakan untuk menghindarkan diri, namun dia belum berhasil juga untuk meloloskan diri dari ancaman. Sereoet tahu-tahu ujung baju N.Y. Oyan telah ditembusi oleh hujung pedang lawan. Coba kalau selisih sedikit saja, niscaya jalan darah Tiongbo Anhiat di antara tulang lututnya sudah ditembusi. Jalan darah Tiongbo Anhiat merupakan pertemuan antara urat syaraf saw yang kembah dengan urat syaraf yang mempengaruhi gerakan di seluruh kaki, bila jalan darah Mi tertusuk, maka ilmu silatnya paling tidak akan punah separuh bajian. N.Y. Oyan tahu kalau dia tak mungkin bisa menghadapi ilmu pedang Tui Hang Kiam dari Kambui dengan tangan kosong belaka, terpaksa dia pun mencabut keluar pedangnya dan terang ia tangkis datangnya tusukan pedang dari Kambui. Dalam keadaan begini, Kambui merasa sedih bercampur gusar, segera bentaknya lagi, baik, aku ingin tahu selama tujuh tahun ini ilmu pedang macam apakah yang sempat kau pelajari sehingga begitu berani mengkhianati perguruan sendiri. Dengan jurus Soat Loa Lakjud, bunga salju memancar dari enam penjuru, ia menyerang anak muda itu, di antara ayunan pedangnya lamat-lamat terdengar suara deruari angin yang disertai hawa pedang sedingin salju. N.Y. Oyan yang melintangkan pedangnya sambil menangkis, terifing, uang, bentura nyaring bergemat tiada hentinya. Lamat-lamat Kambui merasakan pergelangan tangannya menjadi sakit dan kesemutan, diam-diam ia menjadi terperanjat, pikirnya, ilmu pedang yang dimiliki bocah muda ini, selain sangat lihai, ternyata tenaga dalamnya juga amat hebat. Padahal dia tak tahu kalau N.Y. Oyan hanya menggunakan tenaga dalamnya sebesar tiga bagian. Menyusul kemudian Kambui berpikir lebih jauh, tapi aku tak boleh sampai dikalahkan olehnya, soal kalah sampai kehilangan muka si hurusan kecil, kalau sampai cok suheng turun tangan sendiri, niscaya selembar jiwa bocah muda ini sukar dipertahankan lagi. Ia masih ingat kalau N.Y. Oyan adalah murid penutup yang paling disayangi gurunya semasa masih hidup dulu, karena itu dia lebih suka memunahkan ilmu silat dari N.Y. Oyan daripada membiarkannya tewas di ujung tangan suhengnya. Tapi kini, kesempatan untuk meraih kemenangan saja tak ada, apalagi hendak memunahkan ilmu silat dari N.Y. Oyan? Ia tak berani beradu tenaga dengan N.Y. Oyan, terpaksa ilmu pedangnya dimainkan sedemikian rupa sehingga secepat sambaran petir, dia berharap dengan menggunakan kecepatan ilmu pedangnya itu bisa mencari kesempatan untuk menusup jalan darah N.Y. Oyan. N.Y. Oyan tidak tahu kalau tujuan suhengnya berbuat demikian dan hanya bermaksud untuk melindungi keselamatan jiwannya, melihat jurus pedangnya semakin gencar, tanpa terasa hawa amarahnya berkobar. Tiba-tiba ia membentak keras, Kam suheng, kau mendesak diriku terus-menerus, maaf kalau siaute pun tak akan sungkan-sungkan lagi kepadamu. Cahaya pedangnya memancar keluar dan bergetar di udara bagaikan naga sakti. Begitu pemuda itu mulai mengembangkan serangannya, bukan cuma Kambui saja yang merasakan tekanan yang hebat, bahkan Chiok Tiang Hing yang menonton jalannya pertarungan itu pun diam-diam merasa amat terperanjat. Setelah memperhatikan sekian lama, dia baru merasa agak lega, pikirnya, ilmu pedang perguruan kami memang nomor satu di dunia. Walaupun ilmu pedang yang dimiliki bocah keparat ini tidak lemah, toh masih tetap kalah setingkat dan lagi tenaga dalamnya juga rendah, rasanya tanpa aku mesti turun tangan sendiri pun ia dapat dibereskan. Hehehe hendai kata Kam suheng memusnahkan ilmu silatnya juga lebih baik, daripada orang lain menganggap aku tidak adil. Padahal dari mana dia bisa menduga kalau N. Y. O. Yan belum mengerahkan segenap tenaga dalamnya. N. Y. O. Yan adalah seorang yang berada tinggi, setelah kedua orang suhengnya menuduh ia berhianat, maka dia pun tak mempergunakan ilmu pedang Tian Sanpei. Pertarungannya sekarang justru menggunakan ilmu pedang Leong Heng Cha Pwe Kiam yang diajarkan I. A. Y. A. nya, Leong Kileng. Ilmu pedang Leong Heng Cha Pwe Kiam, 18 jurus ilmu pedang bayangan naga, mengutamakan kekerasan, di dalam soal kesempurnaan jurus memang kalah dibandingkan dengan Tian San Kiam Hoat, tapi berbicara sesungguhnya kedua macam kepandayan itu masing-masing mempunyai kelebihan sendiri. Tapi justru karena ilmu pedang Leong Heng Cha Pwe Kiam mengutamakan kekerasan, sedang N. Y. O. Yan tak berani mempergunakan tenaga dalamnya, otomatis keadaannya menjadi amat lemah. Tak selang berapa saat kemudian, jurus serangan yang dilancarkan Kambui makin lama makin cepat, beberapa kali nyaris ia berhasil menusuk tubuh N. Y. O. Yan. Waktu itu N. Y. O. Yan sedang ragu, dia ingin mengerahkan tenaga dalamnya lebih hebat, tapi khawatir, ilmu pedangnya keiwat keras, andai kata sampai salah turun tangan, bukankah hal mana akan menyebabkan Kambui terluka parah? Sekalipun hawa marah menyelimuti benaknya, namun dia masih tak ingin mencelakai jiwa Kambui. Belum lagi keputusannya diambil, S. E. Kambui kembali melancarkan sebuah tusukan kilat. Serangan tersebut dilancarkan mana cepat juga ganas, dalam satu jurus saja sembilan buah jalan darah penting di tubuh N. Y. O. Yan terkurung. Tampaknya dia telah mengeluarkan jurus serangan yang paling lihai dari ilmu pedang Tui Hang Kiam Hoat. N. Y. O. Yan tahu kalau serangan itu sulit untuk dihindari lagi, dalam terdesaknya ia terpaksa mengibaskan ujung bajunya ke depan dengan menggunakan tenaga sebesar lima bagian. Kambui menjadi sempoyongan, serangannya terpukul miring hingga tak sebuah jalan darah pun yang kena tertusuk. Menyaksikan kejadian ini, C. O. Tiang Hing segera mandengus dingin, Kamsut, kenapa kau harus mengampuni binatang cilik itu? Padahal akibat tenaga kebutan N. Y. O. Yan tersebut, secara lamat-lamat Kambui merasakan dadanya sesak, napas pun sukar dilakukan dengan lancar, ibaratnya orang bisu makan empedu, walau pahit namun tak bisa mengutarakannya keluar. N. Y. O. Yan yang berulang kali dihina dan dicemoh menjadi gusar bukan kepalang, saking marahnya dia sampai, mendengarkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, ha'ah, 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 binatang tua, jika kau kurang terima, hayolah maju sendiri untuk mencoba. Sesungguhnya C. O. Tiang Hing memang sudah ingin turun tangan sendiri, ucapan itu kontan saja membuat amarahnya makin membara, hampir saja dia mencak-mencak karena mendongkol, segera bentaknya, Kam Sute, kau tidak berani membunuhnya, biar aku yang membunuhnya. Mundur kau dari sini. Sambil meloloskan pedang dari sarung, ia segera melepaskan serangkaian serangan dasyat. Walaupun Kam Bui sudah tahu kalau ilmu silat yang dimiliki N. Y. O. Yan luar biasa, tapi sampai di manakah taraf kepandayan yang sesungguhnya, tidaklah diketahui olehnya. Dia takut C. O. Tiang Hing membunuh N. Y. O. Yan, dia pun takut N. Y. O. Yan membunuh Su Hengnya. Oleh karena itu, meski Su Hengnya menitahkan kepadanya untuk mundur, namun mau tak mau dia harus maju juga sambil mengayunkan pedangnya. Malah serangan yang dilancarkannya makin gencar dan bertubi-tubi, dia berharap bisa mendahului Su Hengnya untuk memunahkan ilmu silat N. Y. O. Yan lebih dulu. Asal dia dapat memunahkan ilmu silat N. Y. O. Yan, maka sedikit banyak kejadian ini akan mengurangi kegusaran Su Hengnya atau dengan perkataan lain kemungkinan untuk mempertahankan jiwa N. Y. O. Yan pun semakin besar. Setelah dua orang jago lihai dari Tian Sanpei mengerubutinya, mau tak mau N. Y. O. Yan harus menghadapi dengan serius. Dia telah mengerahkan tenaga dalamnya sehingga mencapai tujuh bagian, keadaannya makin lama semakin kritis. Dia tak ingin melukai Kambui, bahkan tak ingin pula membunuh Ciok Tiang Hing, meski Ciok Tiang Hing menjengkelkan, namun tidak sampai melebih putranya. Padahal N. Y. O. Yan pun cuma memotong lidah Ciok Ching Suon belaka. Namun Ciok Tiang Hing justru sangat berhasrat mencabut selembar jiwanya. Tiga bilah pedang yang berada di tangan para petarung telah berubah menjadi tiga kuntum bunga pedang, tubuh mereka bertiga boleh dibilang terkurung sinar pedang yang tebal. Berada dalam pertarungan yang begini seru, bila N. Y. O. Yan ingin menghindarkan suatu kesalahan agar jangan sampai melukai Kambui, hal itu boleh dibilang sangat membutuhkan banyak tenaga. Walau Kambui tidak ingin merenggut jiwanya, tapi dia berhasrat hendak memusnahkan ilmu silatnya. Beberapa kali tubuh N. Y. O. Yan nyaris tertusuk oleh Ciok Tiang Hing hanya gara-gara menghindari kesalahan tangan yang bisa berakibat terlukanya Kambui. N. Y. O. Yan segera membentak keras, Kamsuh Heng, cepat mundur, aku tak mau melukaimu. Seandainya dia tidak berkata demikian, keadaannya masih mendingan, begitu dia berkata Kambui menyerang semakin gencar. Terang tiba-tiba N. Y. O. Yan menangkis pedang Kambui, sedang ketika itu ia hendak menusuk jalan darahnya, tetapi meleset. Pada saat itulah Ciok Tiang Hing telah memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya, menggunakan jurus TKHI tujut, penunggang kuda besi muncul mendadak, menusuk ke arah dadanya. N. Y. O. Yan segera berputar ke samping, sekalipun dadanya tidak sampai tertusuk, lengan kirinya kena tersambar juga oleh hujung pedang dan telapak tangan yang dilancarkan bersama. Teraanung diiringi suara demtingan nyaring, pedang Ciok Tiang Hing patah menjadi dua bagian. Kambui amat terperanjat, cepat-cepat bentaknya keras-keras, N. Y. O. Yan, kau berani. Belum habis dia berseru, tampak Ciok Tiang Hing mundur dengan sempoyongan, mendadak ia memuntahkan darah segar dan kemudian roboh terjengkang ke atas tanah. Belum sempat Kambui menghardik N. Y. O. Yan, tahu-tahu kakak seperguruannya telah terluka parah lebih dulu. Ternyata pada jurus serangan yang terakhir tadi, N. Y. O. Yan telah mengerahkan seluruh tenaganya, serangan ilmu pedangnya masih mendingan, tapi tenaga pukulan yang dilancarkan di balik telapak tangannya justru mempunyai kekuatan yang maha dasyat. Bagaimana mungkin Ciok Tiang Hing dapat tahan? Ketika N. Y. O. Yan menyaksikan suhengnya terluka parah, timbul juga perasaan menyesal dalam harinya, tapi keadaan telah menjadi begini, ibaratnya nasi telah menjadi bubur, apakah dia harus minta ampun kepada Ciok Tiang Hing? Maka sesudah mendengus dingin, dia segera membalikan badan dan berlalu dari situ. Mulut lukanya sepanjang beberapa inci di lengan kiri itu masih mengucurkan darah, betul lukanya tidak parah, tapi perlu perawatan dengan segera. Ciok Tiang Hing melototkan sepasang meter bulat-bulat, sambil menahan sakit, bentaknya dengan gusar, kambui, dengan kedudukanku sebagai Tiang Lo, aku menitahkan kepadamu untuk membunuh bajingan pengkhianat ini. Sekalipun kita tak bisa hidup lebih jauh, juga jangan biarkan dia hidup terus di dunia ini. Jelas maksud dari perintahnya itu adalah memerintahkan kepada kambui untuk beradu jiwa dengan N.I.O. Yan. Dia pun tahu kalau kambui tidak berkemampuan untuk mengalahkan N.I.O. Yan, tapi N.I.O. Yan sendiri pun sudah terluka, padahal kambui belum terluka, andai kata kambui bersedia mengorbankan selembar jiwanya, maka bukan berarti dia tak punya harapan untuk mengajak N.I.O. Yan beradu jiwa. Perintah tersebut merupakan suatu perintah yang serius, demi menjaga nama baik perguruan bagaimanapun juga kambui harus menurutinya. Apalagi sekarang dia sudah mulai membenci N.I.O. Yan. Sambil membentak keras, kambui menerjang maju, pedang di tangannya menciptakan selapis cahaya biang lala berwarna perak langsung dibacokan ke tubuh N.I.O. Yan. Dia khawatir tak mampu menyusul N.I.O. Yan, maka digunakannya jurus serangan yang paling dasyat dari ilmu pedang Tui Hang Kiam untuk menyerang, dengan jurus serangan tersebut, maka kendatipun jaraknya selisih seratus. Langkah namun pedang terbangnya masih sanggup untuk melukai orang. Tapi risikonya, bila pedang itu sudah dilontarkan namun pihak lawan tak sampai terluka, akibatnya jiwa sendirilah yang akan melayang. Maka dari itu sewaktu gurunya mengajarkan ilmu tadi kepadanya, berulang kali dia sudah dipesan, bila mana keadaan tidak sangat gawat, jangan sekali-kali mengeluarkan jurus serangan itu, karena jurus ini ibaratnya, pedang ada orang pun ada, pedang patah orang pun mampus. Waktu itu pikiran maupun perasaan N.I.O. Yan sedang bingung, dia berjalan terus tanpa berpaling, seakan-akan tidak melihat ataupun mendengar. Menanti disingan angin tajam sudah mencapai belakang punggungnya, ia baru membalikkan badannya sambil menyentih ikan jari tangannya ke depan. Kriying, dengan telak sentilan tersebut bersarang di ujung senjata tersebut. Seakan-akan punggungnya bermata, sentilan itu dengan tepat sekali menghajar di punggung pedang tersebut. Tapi Tian San Kiam Hoat adalah jurus pedang yang lihai, apalagi serangan itu dilancarkan oleh Kambui dengan mengerahkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya. Memang ancaman itu berhasil disingkirkan tapi sisa tenaganya belum lemah, sehingga Meta Pedang sempat juga meninggalkan sebuah luka terbuka di lambungnya. Luka yang dideritanya kali ini jauh lebih parah daripada luka di lengan kirinya, kendatipun tenaga dalam yang dimiliki N.I.O. Yan amat sempurna, tak urung dia toh mengaduh juga sambil membungkukan pinggangnya. Luka di hati N.I.O. Yan jauh lebih parah daripada luka di tubuhnya ternyata Kambui yang bermaksud baik terhadapnya pun telah melancarkan serangan yang begitu keji. Mungkinkah aku adalah seorang manusia yang amat berdosa sekali dalam waktu singkat rasa rendah diri dan rasa bencinya yang membara di dalam dada kian lama kian bertambah hebat. Binatang cilik, aku akan beradu jiwa denganmu bentak Kambui dengan suara keras. Sambil menubruk ke depan dia langsung menghantam tubuh N.I.O. Yan. N.I.O. Yan merasa sedih juga mendongkol, tapi setelah menyaksikan seluruh wajah Kambui diliputi oleh otot-otot hijau yang menonjol keluar serta keadaannya yang sangat gelisah, entah mengapa dia pun merasa agak kasihan. Luka di atas perutnya terasa makin melilit, sementara kesempatan untuk membubungi obat luka juga tidak sempat, terpaksa dia menggunakan pertolongan pertama menotot dahulu beberapa buah jalan darah di sekitar mulut luka tersebut, care ini hanya bisa digunakan untuk sementara waktu untuk menghentikan aliran darah. Dalam pada itu Kambui telah menerjang tiba di sisi tubuhnya. Kamsu Heng, dengan suara pecah N.I.O. Yan berkata, Benarkah kau hendak merenggut jiwaku? Kambui tertegun, tapi hanya sejenak sangsi, tahu-tahu sebuah pukulan telah dilontarkannya kembali ke depan. Sepasang mati N.I.O. Yan merah membara, telapak tangan kirinya diayunkan ke depan sementara tangan kanannya melepaskan cengkeraman. Du-u-uk dada N.I.O. Yan kena terhantam telak, tapi tulang pipakut Kambui juga kena dicengkeram. Begitu tulang pipakut tercengkeram, Kambui tak sanggup mengerahkan tenaga dalamnya lagi. Maaf Kamsu Heng, aku tak bisa membiarkan ilmu silatku kau punahkan ucap N.I.O. Yan. Dalam detik itu juga, Kambui segera merasakan timbulnya hawa dingin yang mencekam perasaannya, menyelimuti seluruh dada. Ia pernah mengatakan hendak memunahkan ilmu silat N.I.O. Yan, dan sekarang N.I.O. Yan berkata begitu pula, bukankah itu berarti dia bermaksud untuk memunahkan ilmu silatnya? Siluman cilik, kau, bunuhlah aku. Belum habis dia berkata, tampak N.I.O. Yan dengan mata melotot telah menotok ke arah jalan darah tayang hiatnya. Kambui telah memejamkan mata untuk menunggu kematian, tiba-tiba sekujur badannya lemas dan kesemutan, ketika N.I.O. Yan mengendorkan tangannya, ia segera terjatuh ke tanah dan tak mampu merangkak bangun lagi. Ternyata barusan N.I.O. Yan cuma bermaksud untuk menakut-nakuti dirinya saja dan sama sekali tidak menotok jalan darah kematiannya, melainkan jalan darah lemasnya yang diitotok. N.I.O. Yan segera berpaling dan berjalan mendekati Ciok Tiang Hing. Luka dalam yang diderita Ciok Tiang Hing jauh lebih parah daripada luka yang diderita N.I.O. Yan, walaupun dia membawa obat luka luar serta pil Pek Leng Wan, tapi obat luka luar hanya bisa dipakai untuk menyembuhkan luka di kulit, sedang Pek Leng Wan lebih manjur untuk memunahkan racun, untuk menyembuhkan luka dalam, kemanjurannya sangat berkurang, ditambah pula sekarang sudah tak bertenaga untuk mengeluarkan obat tersebut. Keadaannya ketika itu benar-benar amat lemah, tapi ketika melihat N.I.O. Yan berjalan mendekat, entah dari mana datangnya kekuatan. Keadaan badan yang sebenarnya amat lemah ternyata menjadi amat segar, ternyata ia mampu untuk mencaci maki lagi, meski suaranya kedengaran agak parau. Binatang cilik, kalau punya kepandayan bunuhlah aku. Kalau tidak, selama aku masih hidup, perbuatan biadabmu itu pasti akan aku bongkar, agar kau dan perempuan rendah itu. Ia tahu kalau N.I.O. Yan paling takut jika orang lain memaki leng pinji, maka walaupun dia tak ingin mencercah leng pinji, tak urung toh bersama N.I.O. Yan dimaki habis-habisan. Sekarang, dia sudah tak mampu untuk menahan rasa sakit dalam isi perutnya lagi, dia ingin mencari suatu penyelesaian yang cepat, dia ingin N.I.O. Yan bisa membunuhnya dalam sekali tusukan. Baru saja dia akan memaki lagi, terdengar N.I.O. Yan telah berkata lagi dengan suara dingin, bila kau memaki lagi, pertama-tama aku akan menamparmu 7-18 kali. Lalu memotong lidahmu. He-eh, 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 kau ingin mampus bukan? Aku justru mempunyai care untuk menyuruhmu mati tak bisa hidup pun susah. Ancaman tersebut ternyata jauh lebih manjur daripada ancaman yang manapun juga, Kontan Ciyok Tiang Hing menutup mulutnya rapat-rapat dan tak berani memaki lagi. Dia adalah murid pertama dari empat murid utama Tian Sanpei, seandainya mukanya benar-benar kena ditampar, bisa jadi dia akan ditertawakan orang. Penghinaan ditampar saja tak mampu ditahan, apalagi menerima penghinaan karena lidahnya dipotong, ia menutup mulutnya rapat-rapat, tapi N. I. E. O. Yan justru memaksanya untuk membuka mulut. Dengan suatu gerakan cepat N. I. E. O. Yan mencengkeram dagunya lalu menjepitnya keras-keras, tanpa terasa Ciyok Tiang Hing membuka mulurnya lebar-lebar. Dia mengira N. I. E. O. Yan benar-benar hendak memotong lidahnya, hampir saja ia menjadi pingsan saking kagetnya, siapa tahu N. I. E. O. Yan cuma menjejalkan sebutir pil ke dalam mulutnya. Ternyata walaupun N. I. E. O. Yan membencinya, dia pun tak ingin membiarkannya mati. Maka dia memaksa Ciyok Tiang Hing untuk menelan pil tersebut. Pil itu merupakan pil mestika pemberian Y. A. Y. A. nya, khasiatnya untuk menyembuhkan luka dalam dan tidak berada di bawah khasiat Siow Hwanwan dari Siow Lim Si. Ciyok Tiang Hing, pulanglah dan rawat lukamu baik-baik, setahun lagi kesehatanmu akan sembuh kembali. Aku melukaimu, juga menolong jiwamu, bila kau hendak membalas dendam, itu urusanmu sendiri, aku yakin tindakanku ini cukup. Memberimu kau untukmu. Kau adalah Tiang Lo dari Tian Sanpei, kau hendak mengusirku dari perguruan, aku pun tak akan menjadi muridnya Tian Sanpei. Setelah aku bukan anggota Tian Sanpei, maka kata-kata seperti hendak membersihkan perguruan dan lain sebagainya sudah tidak cocok lagi untuk kau pakai terhadap diriku. Pokoknya mulai hari ini hubungan saudara perguruan sudah terhapus sama sekali. Dengan lantang dan suara keras dia mengutarakan kemengkalan di dalam hatinya, kemudian tanpa banyak membuang waktu dia membalikan badan dan berlalu. Oleh karena terlalu banyak perkataan yang diucapkan, tenaganya berkurang banyak, perutnya juga semakin sakit darah segar kembali bercucuran dengan berasnya. Ia menelan sebutir pil mestika, tapi luka di perutnya adalah luka luar, yang dibutuhkan adalah obat luka luar yang baik. Dia tahu dalam Saku Chok Tiang Hing pasti terdapat obat luka luar, dia pun tahu obat luka luar dari Tian Sanpe jauh lebih baik daripada obat luar dari YAYA-nya. Tapi dia yang tinggi hati tentu saja enggan untuk mengambil obat luka luar milik Chok Tiang Hing. Maka sesudah menjejalkan sebutir pil ke dalam mulut Chok Tiang Hing, dia segera membalikan badan dan berlalu dari situ. Sekeliling tempat itu sunyi senyap tak tampak sesosok bayangan manusia pun, musim dingin telah tiba, dalam keadaan seperti ini jangankan manusia, binatang pun segan datang ke situ, jadi dia pun tak usah mengkhawatirkan keselamatan kedua orang itu lagi. Kendati pun luka dalam yang diderita Chok Tiang Hing cukup parah, tapi tenaga untuk melawan hawa dingin pasti masih dimilikinya. Totokan yang dipakai untuk menotok jalan darah Kambui pun bukan totokan berat menurut perhitungannya satu jam kemudian totokan tersebut akan bebas dengan sendirinya. Bila totokan Kambui sudah bebas, maka dia mampu melindungi Chok Tiang Hing. Atau dengan perkataan lain, walaupun ada marah bahaya, hanya akan terjadi selama satu jam yang pertama. Kini, dia sudah tidak berhasrat lagi untuk memikirkan soal. Keselamatan kedua orang tokoh Tian San Pei itu lagi. Yang paling dikhawatirkan olehnya sekarang adalah Leng Ping Ji. Marah bahaya apakah yang bakal dialami Leng Ping Ji? Sulit untuk diduga olehnya. Pikiran maupun perasaannya terasa amat kalut, tanpa terasa pikirnya setelah tertawa getir, hanya memotong lidah Chok Ching Suon saja sudah mengakitbatkan terjadinya keonaran seperti ini. Sekarang aku telah menghajar pula ayahnya Tiang Lo Tian San Pei hingga terluka parah. Mungkin segenap anggota Tian San Pei tak akan melepaskan diriku lagi. Cuma bagaimanapun juga aku toh sudah tak ingin lagi menjadi murid Tian San Pei lagi, aku pun tak akan pulang ke Tian San lagi. Kecuali mereka benar-benar mampu untuk membunuhku, kalau tidak mau ribut seperti apapun, hal itu tiada sangkut perautnya denganku. Tapi keadaan Leng Ping Ji jauh berbeda dengan aku, bagaimanapun juga dia toh harus pulang juga, karena dia masih ingin menjadi murid Tian San Pei. Chok Tiang Hing dan putranya enggan melepaskan aku, tentu saja tak akan melepaskan dia pula bila En Chi Peng sampai pulang ke Tian San, niscaya dah akan mengalami banyak siksaan dan penderitaan di tangan mereka. N.Y.O. Yan merasakan pikirannya amat kalut, dia mulai merasa agak menyesal mengapa membiarkan Leng Ping Ji meninggalkannya, dia pun merasa tidak seharusnya mengangkat sumpah dan berjanji tak akan berjumpa selama tujuh tahun. Dia tidak tahu Leng Ping Ji telah pergi ke mana, dia hanya merasa bahwa tempat paling aman bagi Leng Ping Ji adalah berada di sisinya. Dia tidak menyangka Leng Ping Ji pergi ke induk pasukan pembela bangsa, atau mungkin karena Beng Goan Chauh adalah komandan pasukan patriot pembela bangsa, maka dalam pemikirannya sama sekali tak ingin membayangkan kalau Leng Pingnya bakal ke situ, dia hanya percaya dengan kekuatan sendiri. A.A.A.I., kecuali aku di dunia ini, siapa lagi yang dapat melindungi keselamatan Leng Ping? Tanpa terasa tengah hari sudah tiba dahaya matahari memancarkan sinarnya dan memantul ketika menimpa permukaan salju yang putih, sayang sinar matahari tak sanggup mencairkan salju yang tebal. Entah dikarenakan kabut hitam dalam benaknya belum buyar, cahaya sinar matahari di tengah padang salju pun terasa dingin. Terbayang keadaan Leng Ping Ji yang sangat berbahaya tanpa terasa N.I.O. yang bersin berulang kali. Sekarang dia telah berjalan melalui padang rumput dan menuju ke bukit. Sementara pelbagai ingatan masih berkecamuk dalam benaknya tiba-tiba terdengar suara derap kuda bergema datang, tampaknya yang datang bukan hanya seekor saja. N.I.O. yang khawatir yang datang adalah anak murid Tian Sanpei hingga terjadi lagi gelombang kekalutan. Dalam keadaan terluka parah ia sudah tak mampu bertarung lagi. Sekalipun masih ada sisa tenaga pun dia tak ingin bertarung lagi dengan sesama anggota perguruan. Buru-buru dia menyembunyikan diri. Baru saja dia menyembunyikan diri, dari balik padang rumput yang dilapisi salju tampak muncul empat orang penunggang kuda. Ia mengenali salah seorang di antaranya adalah Ting Tiao Bing. Ting Tiao Bing adalah orang kedua dari antara empat murid utama partai Tian San. Berbicara soal tenaga dalam, mungkin dia masih kalah dibandingkan Chiok Tiang Haing, tapi soal ilmu pedang, dia masih jauh di atas Chiok Tiang Hing. Diam-diam men Yeoyan merasa terperanjat, pikirnya, Untung saja aku cepat tahu gelagat, kalau tidak, cukup Ting Su Heng seorang, sekarang aku sudah bukan tandingannya lagi. Tapi entah siapakah tiga orang lainnya? Apakah mereka juga anggota perguruan? Siapakah mereka? Belum habis ingatan tersebut melintas lewat, mendadak terdengar Ting Tiao Bing berseru tertahan, Ah, coba kalian lihat, di atas permukaan salju ada noda darah? En Yeoyan segera merasakan jangnya berdebar keras, dia khawatir kalau mereka mengikuti noda darah itu sehingga menemukan jejaknya. Seseorang segera menyahut sambil tertawa, mungkin darah binatang yang berceceran di situ. Dalam musim salju begini, mustahil ada orang yang melakukan perjalanan di permukaan salju. Sekarang, kita kebetulan masih ada urusan. Mungkin tak ada waktu lagi untuk menyelidiki persoalan ini sampai tuntas, Ting Su Siok bagaimana menurut pendapatmu? Orang ini adalah salah seorang yang termuda di antara ketiga orang itu, tampaknya dia belum berusia 30 tahun. Kalau dibilang memang sungguh mengherankan, walaupun En Yeoyan belum sempat melihat jelas raut wajahnya, tapi dia merasa secara lamat-lamat mereka mempunyai suatu kemiripan, hanya saja walaupun sudah dipikirkan sekian lama dia masih belum dapat mengingat-ingat siapa gerangan orang itu. Heran, dia menyebut Ting Tiao Bing sebagai Su Siok, seharusnya dia adalah anggota perguruan Tian Sanpei, tapi mengapa aku tidak kenal dengannya? Atau mungkin setelah aku pergi ada salah seorang suheng telah menerima murid baru lagi demikian En Yeoyan berpikir. Aku bukan ingin mencampuri urusan orang lain, terdengar Ting Tiao Bing menjawab, hanya urusannya sedikit aneh, apa yang kau katakan memang benar, masalah besar jauh lebih penting, sekalipun benar ada orang yang terluka, kita juga tak ada waktu untuk mencarinya. Sebetulnya orang muda itu mengira darah itu adalah darah binatang, tapi setelah mendengar perkataan dari Ting Tiao Bing tersebut, sedikit banyak timbul juga perasaan tak tenang, maka setelah hening sejenak kembali dia berkata, Ting Su Siok, menolong selembarnya wa berarti menebus dosa-dosa kita tujuh tingkat, andai kata benar-benar ada yang terluka, apa salahnya kalau kita menunda perjalanan sebentar saja? Aku toh tidak mengatakan pasti darah ini adalah darah manusia, apalagi di tengah padang salju yang begini dingin. Sekalipun ada yang terluka, tidak seharusnya ia bisa berjalan jauh, sudah pasti dia telah roboh di sekitar tempat ini. Tapi sejauh metu kita memandang, tidak tampak jejak sesosok manusia pun. Oleh karena itu sekalipun ada orang yang terluka, aku duga orang ini pastilah seseorang yang berilmu silat sangat tinggi dan tak perlu perawatan kita lagi, apalagi mungkin saja dia telah pergi jauh. Kalau tidak begitu, dia tentu sudah mati dan mayatnya tertimbun salju. Menurut pendapatku, kemungkinan memang demikian, orang ketiga turut berbicara. Di tengah padang salju yang begini dingin, entah manusia atau binatang, kecuali kalau dia baru saja terluka, kalau tidak rasanya lebih banyak bahaya daripada rejeki. Tapi kalau orang itu baru terluka, di tengah padang salju yang datar dan luas ini kita dapat memandang sampai jauh, mengapa tidak tampak sesosok bayangan manusia pun? Oleh karena itu, tidak peduli kemungkinan manakah yang bakal kita jumpa, kalau kita mencari jejak si korban tersebut sudah pasti banyak waktu yang akan terbuang percuma, maka dari itu aku rasa lebih baik kita segera pergi saja. N.Y. Oyan mendengar pembicaraan tersebut sampai di situ, lalu terdengar suara cambuk diayunkan orang dan keempat orang itu segera melanjutkan perjalanannya kembali. Tak selang berapa saat kemudian bayangan tubuh mereka sudah lenyap dari pandangan mata. Walaupun dalam pembicaraan Ting Tiao Bing tak berani menyimpulkan kalau darah tersebut adalah darah manusia, namun dalam hati kecilnya 90% dia menarah curiga kalau darah tersebut adalah darah manusia. Si anak muda itu sendiri meski pernah berpengalaman tiga kali hidup di luar perbatasan, namun pengalamannya toh tak. Bisa mengalahkan pengalaman dari Ting Tiao Bing, dia hanya tahu satu, tak tahu lainnya. Dia hanya tahu kalau di musim dingin begini tak mungkin ada orang melakukan perjalanan di padang salju, sedang Ting Tiao Bing lebih tahu kalau binatang pun lebih-lebih tak akan turun gunung. Walaupun demikian, kedua kemungkinan yang diucapkannya itu bukannya bermaksud untuk membohongi si anak muda itu, kecuali si korban berilmu silat amat hai, kalau tidak memang kecil sekali harapannya bisa hidup lebih jauh. Pemuda itu sebenarnya mempunyai persoalan amat penting yang harus diselesaikan, maka dia baru muncul di wilayah Sing Kiang, maka dari itu dia pun enggan mencampuri urusan orang lain. Begitulah, menanti N. Y. Oyan menyaksikan bayangan penggung dari Ting Tiao Bing sekalian sudah lenyap dari pandangan mata, dia baru menghembuskan napas lega. Setelah melakukan perjalanan sekian jauh, dia merasa luka yang dideritanya perlu mendapat perawatan lebih dulu. Sambil menghimpun tenaga dia pun naik ke atas pohon, mencari sebatang pohon Tai Kim Siu. Pohon semacam ini merupakan pohon istimewa di luar perbatasan, daunnya lebar dan rimbun, empat musim selalu berada dalam keadaan hijau dan permai, selain bisa dipakai untuk berteduh juga bisa dipakai untuk beristirahat. Bagi N. Y. Oyan yang teriuka, pohon semacam ini merupakan tempat yang paling cocok untuk merawat lukanya. Sekarang ia sudah hamat lelah sekali sehingga kehabisan tenaga, sehabis membubungi lukanya dengan obat luar, dia pun menjatuhkan diri untuk tidur. Tak selang berapa saat kemudian dia sudah tertidur dengan sangat nyenyaknya. Di sini N. Y. Oyan bisa tidur dengan nyenyak, tapi mimpi pun dia tak menyangka kalau pada saat yang bersamaan di pihak lain orang asing yang serasa pernah dikenalnya itu sedang mengalami suatu kejadian yang membuatnya serba salah, gara-gara ulahnya dia sedang merasakan kaget dan khawatir bagi keselamatan jiwanya. Tapi dia pun mau tak mau terpaksa harus menyatakan kesediaannya untuk menangkap dirinya. Penghinaan yang tak terlupakan. Setelah dipaksa N. Y. Oyan untuk menelan sebutir pil, pada mulanya Chiok Tiang Hing mengira racun. Tak selang berapa saat kemudian, dia merasa dari dalam pusarnya muncul segulung hawa panas yang menyebar ke seluruh bagian tubuh, selain rasa sakitnya berkurang, semangatnya pun menjadi pulih kembali. Sekarang dia baru percaya kalau pil tersebut kemujarabannya betul-betul melebih kemujaraban pil siowawan-wan dari kuil siowlimsi. Walaupun dalam pandangan Matthew Bocah keparat itu sudah tidak mengakuinya sebagai suheng lagi, toh mendingan ia tak berani melakukan pembantaian sampai ke akar-akarnya. Cuma kalau dia ingin menggunakan budinya yang kecil ini untuk ku berterima kasih kepadanya, hektometer jangan mimpi di siang hari bolong demikian dia berpikir. Padahal budi tersebut sesungguhnya tak bisa dianggap sebagai budi kecil, seandainya tiada pil tersebut, dengan luka. Dalam Chiok Tiang Hing yang begitu parah, sekalipun tidak mati tubuhnya pun akan menjadi setengah lumpuh. Tapi luka parah yang dideritanya itu pun merupakan pemberian dari N.I.O. Yan, penghinaan yang diterima putranya, penghinaan yang diterima dirinya, kesemuanya itu mana mungkin bisa ditebus hanya dengan pemberian sebuti robat belaka? Dengan tenaga dalam yang dimiliki Kambui, sebenarnya dalam satu jam saja dia sudah dapat menembus totokan jalan darahnya dan membebaskan diri. Tapi setelah di sampingnya berbaring seorang suhengnya yang mati hidupnya tidak diketahui, sedikit banyak perasaannya menjadi kalut pula, dalam keadaan seperti ini mana mungkin dia bisa memusatkan pikirannya untuk mengerahkan tenaga dalam. Akan tetapi, walaupun jalan darah itu belum berhasil dibebaskan, dia sudah bisa buka suara untuk bercakap-cakap. Tiba-tiba dia menyaksikan suhengnya mulai menggerakan tubuh dan membuka mata, kemudian merintih pelan. Ternyata Chok Tiang Hing sedang mencoba apakah bisa merangkak bangun atau tidak. Dengan perasaan terkejut buru-buru Kambui bertanya, Suheng mengapa kau? Ketika N.I.O. Yan memaksa Chok Tiang Hing menelan pil, jalan darahnya sudah ditotok lebih dulu, maka dia tidak tahu kalau suhengnya telah diberi pil berhasiat luar biasa. Chok Tiang Hing merasa agak terkejut juga melihat rekannya dapat bersuara, kemudian dengan gemas ya. Menjawab, tak bakal mampus. Apakan jalan darahmu sudah berhasil dibebaskan? Belum dapatku bebaskan, cuma sudah hampir. Tampaknya bocah itu masih cukup berbelas kasihan, dia tidak menotoku dengan totokan yang berat. H.R.N.M., bocah keparat, itu bermaksud menggunakan budi yang kecil untuk mendapatkan pengampunan dari kita, seru Chok Tiang Hing dengan amat gusar, H.M.M.M.H.M.R.N.M., aku tak nanti akan mengampuninya, jika kau hendak menerima bodi kebaikannya, itu urusanmu sendiri. Suheng, harap kau jangan salah paham, buru-buru Kambui berkata, sejak partai Tian Sanpe didirikan pada 100 tahun berselang, selamanya anggota perguruan kita adalah pendekar-pendekar besar dan belum pernah menjumpai murid-murtad seperti dia, jangankan hari ini kita sudah menerima penghinaan yang amat besar, sekalipun dia tidak menotok jalan darahku, aku pun tak dapat mengampuni dirinya. Sekulum senyuman menghiasi bibir Chok Tiang Hing setelah mendengar ucapan tersebut, katanya, baik, kalau begitu kau kerahkan tenaga dalammu untuk membebaskan diri dari pengaruh totokan. Suheng, apakah kau sudah rada baikan dengan perasaan tak tenang Kambui bertanya lagi? Sudah agak baikan. Cuma paling tidak dalam tiga hari mendatang aku belum bisa bergerak sendiri. Sebelum lukaku sembuh, terpaksa aku harus menggantungkan diri pada perawatanmu. Mengapa engkau tidak segera membebaskan diri dari pengaruh totokan? Dengan perasaan lega Kambui segera memuji, tenaga dalam yang Suheng miliki benar-benar luar biasa sekali, coba kalau siyaute yang menderita luka dalam separah ini, sudah pasti aku telah mati, mana mungkin kekuatanku bisa pulih kembali secepat ini? Merah padam selembar wajah Chok Tiang Hing. Walaupun di padang salju dalam musim seperti ini jarang didatangi manusia, kita pun harus waspada menghadapi segala hal yang tidak diinginkan. Apalagi aku masih membutuhkan perawatanmu untuk mengantarku pulang ke Tian San, tak usah banyak berbicara jagi, cepat bebaskan pengaruh totokanmu. Mereka mengira dalam musim dingin separah ini tak mungkin ada orang yang muncul di situ, siapa tahu belum habis perkataan itu diselesaikan, mendadak terdengar suara derap kaki kuda yang ramai berkumandang datang. Dengan perasaan terkejut Kambui segera berseru, yang datang seluruhnya berjumlah empat orang, entah siapakah mereka? Tf batiba Chok Tiang Hing teringat akan seseorang, rasa terkejut yang mencekam perasaannya benar-benar tak terlukiskan dengan kata-kata. Rupanya dia teringat akan Lakjiu Koan Im Nyeo Toa Koh beserta kedua orang keponakan muridnya, dengan cepat dia berkata, jangan-jangan Nyeo Yan si binatang cilik ini telah berjumpa dengan bibinya. Lakjiu Koan Im adalah seorang yang berpengalaman, bila ia mendengar peristiwa itu dari Nyeo Yan, sekalipun Nyeo Yan tak ingin membunuhku, demi melindungi keponakannya, perempuan itu pasti akan mengajak Nyeo Yan datang lagi kemari untuk menghilangkan bibit bencana di kemudian hari. Bagaimanakah caranya menghilangkan bibit bencana di kemudian hari? Tentu saja dengan jalan membunuh korbannya. Padahal sekarang dia sedang terluka parah, sedangkan Totokan Kambui belum berhasil dilepaskan, mau kabur pun tak mungkin bisa kabur lagi. Sementara perasaan khawatir menyelimuti perasaannya, keempat penunggang kuda itu sudah tiba di kaki bukit dan saling bertukar pandangan. Terkejut dan girang segera menyelimuti perasaan Kambui, sambil berseru tertahan teriaknya keras-keras, Ting Suheng, rupanya kau. Ting Tiao Bing lebih terperanjat lagi, serunya, yang berbaring di sisimu apakah Jok Suheng? Se, sebenarnya apa yang telah terjadi? Oleh karena dia berada di atas kuda maka keadaan di situ tak sempat dilihat dengan jelas, tapi dia mengetahui kalau orang yang berbaring di atas tanah itu sedang menderita luka yang amat parah. Dia adalah seorang ahli silap titik setelah berjumpa dengan Kambui dan menyaksikan ia hanya duduk belaka tanpa bergerak, dengan cepat diketahui olehnya kalau jalan darah Kambui telah ditotok orang. Buru-buru dia melompat turun dari kudanya dan siap untuk membebaskan totokan sutenya, namun pemuda itu jauh lebih cepat daripadanya, tahu-tahu dia sudah berebut di depan dan membebaskan totokan Kambui. Ting Tiao Bing yang menyaksikan gerakan tubuhnya itu diam-diam merasa kagum bercampur malu sendiri, pikirnya. Coba kalau berganti aku, paling tidak sepeminuman teh kemudian totokan jalan darah itu baru bisa ku bebaskan. Sejak tadi Kambui hanya memperhatikan suhengnya saja tanpa menaruh perhatian terhadap pemuda ini, sekarang setelah mengetahui siapa gerangan dirinya, kontan saja paras mukanya berubah hebat dan untuk sesaat dia berdiri termangu. Terima kasih telah menonton!